Pedang Inti S. Jelit 3. Ketiga pendeta itu pun berkelahi dengan hebat sekali, agaknya mereka dapat memernahkan diri, maka itu, dapat mereka merangsak, hingga makin lama Hoa Seng makin terdesak walaupun pemuda ini telah mencoba sebisanya akan mempertahankan diri. Selagi kalangannya menjadi semakin ciut, ia dengan sendirinya mulai menghadapi ancaman bencana. Dengan sekonyong-konyong si pendeta jubah kuning berlompat tinggi, mangkoknya diangkat bersama, untuk terus dikasih turun dengan kaget. Buat kesekian kalinya, ia menungkrat pula dengan gerakannya Gunung Taisan menindih batok kepala, Hoa Seng menginsyafi bahaya, ia angkat sebelah tangannya guna menahan serangan yang berbahaya itu, ia tidak memperdulikan yang tangannya itu nanti dapat disedot mangkok yang liahai itu. Berbareng dengan itu si pendeta jubah hitam membawakan ujung tongkatnya ke dada orang, untuk menotok. Guna menghindarkan bahaya, Hoa Seng menggeraki pedangnya, untuk menangkis. Atau mendadak si lama jubah merah menyambar ia dengan jubahnya, guna membungkus pedangnya itu. Tanpa ampun lagi, karena tidak ada rintangan sama sekali, ujung tongkat si pendeta jubah hitam mengenai sasarannya, tepat pada jalan darah Tantiong Hiat. Serangan telak ini tapinya tidak menerbitkan suara. Justeru di dalam saat yang sangat mengancam itu, tiba-tiba semua orang mendengar suara ting-teng dari gelang beradu diberikuti dengan bau harum semerbak yang seperti memenuhi kalangan pertempuran itu dan sekitarnya, lalu dua lama jubah kuning naik ke lauteng sambil berseru, lihu Hoaat menghadap Buddha hidup mendengar itu, dalai lama sudah lantas menyahuti, persilahkan Hoa Senggirang mendengar suara itu. Di saat itu ia kebetulan menggunai kepandainya yang istimewa untuk melawan tongkatnya si pendeta jubah hitam itu. Ia membuat dadanya melesak hingga tak dapat ditotok, meski juga totokan itu tepat kepada sasarannya. Sembari berbuat begitu, ia menggunai ketika untuk melirik. Segera terlihat munculnya seorang wanita muda di tangga lauteng, hingga meluaplah kegirangannya. Sebab yang datang ini bukanlah lain dari si Nona dengan pakaian putih yang ia harapkan, yang ia buat pikiran siang dan malam. Dengan munculnya si Nona serbab putih itu, dengan sendirinya berhentilah pertempuran yang seru itu. Kau tidak mau pulang, kau bikin apa di sini menegur si Nona seraya menunjuk kepada si pendeta jubah merah, yang ia awasi dengan tajam. Air mukanya pendeta itu berubah, lekas-lekas ia menarik pulang jubahnya, setelah itu ia menoleh kepada Buddha hidup untuk merangkap kedua tangannya akan memberikan hormatnya. Li Hu Hoat menitahkan kau pulang, tidak dapat aku membiarkan kau berdiam lebih lama pula di sini, berkata Dalai Lama. Pendeta itu mengucapkan beberapa kata-kata dalam bahasa Nepal, habis itu ia memutar tubuhnya untuk terus berlalu dari istana Potala itu. Pedangnya Hoa sentengah dilibat jubahnya si pendeta jubah merah itu, dengan jubah orang ditarik pulang, bebaslah pedang itu, hanya selagi ia menarik pulang, pedang membabat mangkoknya di pendeta jubah kuning, hingga mangkok itu menjadi sempoak. Adalah di ketika itu, Sinona pakaian putih berbicara dengan Dalai Lama, habis mana Buddha hidup, dengan memberi tanda dengan kibasan tangannya, berkata kepada kedua pendeta yang masing-masing berjubah kuning dan jubah hitam itu, Kiesu yang datang dari Tionggoan ini bukan saja bukannya pembunuh gelap bahkan dia berjasa terhadap agama kita, Maka itu tuan-tuan, aku minta sukalah kamu menghentikan pertempuran ini, kedua pendeta itu mengunjuk rumen yang bergelisah. Sebenarnya, dengan berlalunya si pendeta jubah merah, hati mereka sudah ciut. Bertiga mereka tidak sanggup merobohkan Hoa senteng, apapula sekarang mereka tinggal berdua. Mereka lega mendengar suaranya Buddha hidup, sedang serangannya Hoa senteng pun terhenti sesudah pedangnya menghajar mangkok istimewa itu. Napas mereka pun sengal-sengal, suatu tanda mereka sudah letih sekali. Dengan cepat mereka berlutut kepada Buddha hidup seraya mengangguk, kemudian mereka memberi hormat juga kepada Sinona sambil mereka menekuk sebelah kakinya. Dari mulut mereka keluar kata-kata yang perlahan. Hoa senteng tidak mengerti bahasa mereka itu tetapi dapat ia menduga bahwa orang tengah memohon maaf. Habis memberi hormat kepada Sinona, mereka itu pun berlalu dari situ dengan terus turun dari Lauteng. Sebenarnya Hoa senteng heran bukan main, hingga ia merasakan bagaikan ia tengah bermimpi. Keandahan ini ada melebihkan saat ketika untuk pertama kali ia bertemu Sinona di kota Iblis. Ia tidak menyangka Nona itu adalah lihuhoat, atau pelindung bagi agama Buddha, hingga sekalipun Dalai Lama, Buddha hidup yang sangat dijunjung, pun menaruh hormat demikian rupa terhadapnya. Sampai di situ pemuda ini menghampirkan Dalai Lama, untuk memberikan hormatnya, setelah mana ia pun mengunjuk hormat kepada Sinona. Nona itu bersenyum manis. Engko, katanya, mengapa kau berlaku begini sungkan terhadapku halus dan merdu terdengarnya suara Nona ini? Dalai Lama tak menghiraukan pembicaraan orang. Adakah kau utusan dari Raja Agama Putih? Ia bertanya. Menurut katanya lihuhoat, selama di kota Iblis kau telah melakukan sesuatu yang menguntungkan Tibet, aku justru hendak menyampaikan sesuatu kepada Buddha hidup, menyahut hoaseng. Belum lagi Dalai Lama berkata pula, untuk menanya tegas, Sinona sudah berkata kepadanya. Inilah engko yang aku kenal selama di Tionggoan, demikian katanya. Buddha hidup, harus kau mempercayai perkataannya. Sudah lama aku datang ke Tibet ini, telah aku menghadap Buddha hidup, maka itu sudah selayaknya yang sekarang aku meminta diri. Jikalau ada jodohnya, biarlah lain kali aku datang menghadap pula, setelah mengecap begitu, Sinona menjura, terus ia memutar tubuh, akan turun dari lauteng. Dalai Lama merangkap kedua tangannya, tanda ia mengantar lorang berlalu. Heran hoaseng menyaksikan kelakuan Sinona. Ia bergirang berbareng sedih. Baru ia bertemu pula Nona itu, atau segera mereka berpisah lagi. Ia menyesal yang ia tidak dapat berlompat untuk membetot bajunya Nona itu, untuk menahannya, buat mengajak bicara. Ia dapat menguasai dirinya. Di situ ada Buddha hidup dan ia pun tidak dapat berlaku kurang ajar. Maka itu ia cuma dapat mengawasi Nona itu bertindak pergi, di dalam hatinya ia menyesal dan berduka sekali. Kiesu, silahkan duduk di kamar sama di, Dalai Lama mengundang tetamunya. Di sana silahkan Kiesu memberi penjelasan kepadaku, Kui Hoaseng menerima baik undangan itu, setelah mana ia memberikan penuturannya dari pengalamannya di kota Iblis, bagaimana ia dapat mempergoki gerak-geriknya putra Raja Nepal, sampai ia menerima pesan maskanan untuk ia menyampaikan amanat dari Raja Agama Putih. Mendengar semua itu, Dalai Lama menghela nafas. Peribahasa bangsa Tibet mengatakan, Musuh yang jujur memenangkan sahabat, manusia inap penjilat mesti ada permintaannya, inilah tepat sekali, katanya. Ia lantas mengaturkan terima kasih, kemudian ia menitahkan seorang Lama mengajak tetamunya ini ke kamar. Tetamu seraya memesan bahwa tetamunya harus dilayani sebagai tetamu yang agung. Apakah kedudukannya Li Hoat itu? Tanya Hoaseng kepada Lama yang melayani ia. Paling dulu ia menanyakan halnya si Nona Baju Putih itu. Lama itu merangkap kedua tangannya, sikapnya sangat menghormat. Siapa yang berjasa besar terhadap agama Buddha, dia barulah dapat dikurniakan kedudukan sebagai Hoat. Ialah pelindung agama kami, sahutnya. Demikian dia dengan Li Hoat tadi, siapakah itu yang mengurniakannya Hoaseng menanya pula. Ialah kepala dari Kudil Nalanto di India. Untuk India, kedudukan kepala itu sama dengan kedudukannya Buddha hidup. Kudil Nalanto itu mempunyai dua lembar surat jimat daun peyih. Katanya di jaman dahulu, Tempo Seng Buddha bercerama di bawah pohon bodi. Dia memetiknya daun itu dan dihadiahkan kepada muridnya yang bernama Kayap. Di Kudil Nalanto itu, setiap seidaran tahun diadakan rapat besar agama Buddha, di sana daun suci itu dihadiahkan kepada orang-orang yang berjasa terhadap agama Buddha, yang pun dikurniakan menjadi Hoat atau pelindung agama. Rapat diadakan setiap 60 tahun sekali. Tetapi dalam 60 tahun itu, belum dapat dipastikan ada orang yang sangat berjasa yang berhak mendapatkan Kurnia itu. Maka itu, sudah Kurnia pelindung itu sukar didapat, lebih sukar lagi didapatkannya oleh seorang wanita, keterangan ini membuatnya Hoat sengkagum dan girang sekali lagi haran. Walaupun begitu, tetap ia belum mengetahui jelas tentang dirinya si nona baju putih itu. Kenapa dia diangkat menjadi Hoat dan asalnya, siapakah dia pendekta lama itu? Sebaliknya tidak suka omong banyak tentang itu nona pakaian putih, yang dia sebutkan Hoat atau wanita. Sampai di lain harinya, Hoa sengkagum masih belum berhasil mengetahui hal ihwalsi nona. Ia menjadi maskul, hingga ia berniat berangkat pergi saja. Ketika si lama pelayan diberitahukan niat orang untuk berlalu, dia berkata, menurut pesan Buddha hidup, jikalau Kiesu menyukainya, Kiesu disilahkan tinggal lebih lama di istana ini, hati Hoa sengkagum sudah tawar, hendak ia menampik kebaikan budi tuan rumah itu, atau si lama pelayannya sudah berkata pula, ketika kemarin ini Li Hoat hendak berlalu, dia meninggalkan pesan, dan Buddha hidup membilang bahwa pesan itu harus disampaikan kepada Kiesu, apakah pesan itu tanya Hoa sengk. Sejenak itu datanglah kegembiraannya. Li Hoat memesan mengundang Kiesu melakukan perjalanan ke Nepal, menerangkan si lama. Jikalau ada jodohnya, mungkin Kiesu akan bertemu pula dengannya, katanya, memang aku berniat pergi ke Nepal, berkata Hoa sengk. Dalam istana kami ini ada orang yang mengerti bahasa Nepal, kata pula si lama. Sebelum Kiesu berangkat ke sana, apakah Kiesu hendak mempelajari dulu bahasa Nepal itu Hoa sengk. yang setujui usul ini. Memang, karena ia tidak bisa bahasa itu, lebih baik ia belajar dulu di sini, sebab kalau ia pergi dulu dan baru belajar di sana, itu mestinya sulit. Baiklah, jawabnya Seraya mengucap terima kasih. Maka dengan manis budinya Buddha hidup, ia berdiam terus di istana Potala itu. Ia belajar rajin setiap hari, siang dan malam, dari itu selang dua bulan, mengertilah ia sudah bahasa omongan setiap hari, kasar-kasar bolohlah itu dipakai. Karenanya, segera datang harinya yang ia tetapkan untuk keberangkatannya. Pagi-pagi sekali Hoa sengk minta diajak menghadap Buddha hidup, untuk mengaturkan terima kasihnya, guna meminta diri. Lama pelayannya itu mengantarkan ia sampai di ruang istana undak ke-13. Di sana ada sebuah taman, di dalam taman itu dalai lama tengah berjalan-jalan. Karena taman berada di tempat tinggi sekali, dari situ dapat orang memandang panorama seluruh Lhasa, ibu kota Tibet. Bahkan dengan melihat jauh, tertampak pula gunung Himalaya dengan saljunya yang putih berkilauan. Di situ Hoa sengk bertemu sama Buddha hidup kepada siapa. Ia mengutarakan niatnya untuk berangkat ke Nepal. Buddha hidup sangat ramah-tamah, ia memujikan keselamatan tetamunya ini. Ia pun memesan, sesampainya di Nepal, apabila Hoa sengk menemui sesuatu kesulitan, dia dianjurkan menghadap Raja Nepal untuk memohon bantuan. Untuk ini Buddha hidup membekali sepucuk surat yang mana dapat diserahkan kepada Raja itu setiap waktu datangnya keperluan. Lebih jauh Buddha hidup memberitahukannya bahwa ia sudah mengiring utusan pada Hoa Tong agama putih guna melakukan pembicaraan, dalam hal mana Hoa Tong itu sudah bersedia mengirim muridnya yang berkedudukan sebagai Hoa Tong pergi ke Nepal, guna mengambil pulang tongkat suci. Katanya, murid itu mungkin mas kanan adanya. Apakah Kyesu memikir untuk menantikan mas kanan, untuk pergi bersama dengan dia Buddha hidup menanya, mengajukan pikiran. Hoa sengk berkeinginan keras lekas-lekas menemui si nona baju putih, ia tidak dapat bersabar lebih lama lagi, dari itu sambil mengucap terima kasih ia mengatakan hendak berangkat seorang diri saja. Kalau begitu, terserah kepada Kyesu, berkata Dalai Lama. Lagi sekali Hoa sengk mengaturkan terima kasihnya, kemudian ia memberi hormat untuk pamitan, terus ia mengundurkan diri untuk berangkat. Satu bulan lamanya Kui Hoa sengk berada di dalam perjalanan, ia melintasi gurun kuning, ia berjalan di padang rumput datar, akhirnya tibalah ia di kaki gunung Himalaya di perbatasan Nepal dan India. Ia menyaksikan puncak yang tinggi rendah tak ketentuan, ia mendapatkan puncak yang bersalju hingga mirip dengan tiang langit saking tingginya. Kalah Tian San, Kun Lun dan Inggo Bie kalau dibandingkannya. Tanpa merasa Hoa sengk memuji gunung itu, gunung kenamaan nomor satu di kolong langit ini. Sebenarnya Hoa sengk dapat jalan mengitari gunung itu, atau mendadak ia mendapat suatu pikiran luar biasa, ialah walaupun ia ketahui, tak dapat ia mendaki puncak, ingin ia mencobanya, untuk melihat puncak itu. Ia bersedia sampai sesampai-sampainya, untuk itu ia bersedia juga menggunai temponya beberapa hari, asal ia memperoleh kepuasan. Ketika itu ada di pertengahan musim panas, kalau di Kang Lam, itulah saatnya keindahan bunga delima, tetapi di gunung Himalaya ini, yang tampak adalah kembang salju putih meletak yang berterbangan, banyak puncak yang putih melulu, bagaikan dunia dari kristal. Empat hari sudah Hoa seng mendaki, ia baru tiba di tengah-tengah. Di sini hawa udara, makin lama makin dingin. Sebaliknya pemandangan yang langka, makin lama makin banyak, bahkan ada binatang liar yang tidak terdapat di lain-lain tempat. Ada anak-anak beruang, yang berlompatan di atas salju bagaikan bocah binal, sedang gagak gunung paru kuning berterbangan di atas kepala orang sambil mengasih dengar suara gegaukannya. Sapi yang besar luar biasa pun nampak seperti perahu di atas es sejumlah anak kambing gunung berlari-lari pesat umpama kata bagaikan angin. Yang aneh semua binatang itu, karena belum pernah melihat manusia, tidak pada lari menyingkir. Di hari keempat itu Hoa seng jalan seantara hari, magribnya ia merasa letih juga, maka ia memikir buat mencari guha untuk mondok. Ia melintasi sebuah sungai es, di atas es itu terbentang sinar lajung yang indah yang berwarna tujuh rupa. Ia gembira sekali hingga ia lupa letihnya. Kemudian ia melihat lagi lain pemandangan yang sangat mengagumkan. Di samping sungai es itu ada sumber air, yang airnya manjur, yang airnya panas, air mana tertiup buyar seng angin. Di tujuh sinar lajung, pemandangannya jadi indah luar biasa. Di samping sumber ini, di mana ada tumbuh pepohonan, ada pohon bunga yang tak ketahuan apa namanya. Di Tibet, di pelbagai tempat, ada kedapatan sumber-sumber air panas, sekalipun sumber itu diketemukan di atas gunung yang bersalju, itu masih tidak aneh. Hanya yang membuat Hoa seng heran sekali adalah, di antara pepohonan bunga di samping sumber air itu kedapatan seorang bocah wanita tengah bermain-main dengan gembira. Maka mau atau tidak, ia terbengong mengawasinya. Bocah itu berumur belum lewat lima tahun, mukanya potongan telur yang merah segar sungguh manis sekali. Dia tengah memetik bunga, yang diajadikan semacam buket. Tumplak perhatian bocah itu kepada bunganya, sampai dia tidak merasa bagaimana Hoa seng datang mendekati padanya. Di puncak bersalju dari Himalaya ada orang berumah tangga sudah heran, maka itu lebih heran lagi akan mendapatkan penghuni seorang bocah. Siapa orang tua seorang ini, bagaimana dia sanggup melawan hawa dingin di atas gunung semua ini merupakan pertanyaan bagi Hoa seng. Maka dengan perlahan ia menghampirkan bocah itu dengan niat mengajak bicara. Justeru di saat itu, terjadilah hal yang lebih aneh pula. Di belakang sumber itu ada sebuah es batu yang besar, dari belakang itu mendadak lompat muncul dua orang yang romanya aneh, sebab mat mereka celong, hidung mereka mancung, jidat mereka lebar rambut mereka kuning, di jidat itu ada gubatan cita putih yang tebal. Hoa seng lantas menduga kepada dua orang Arab. Selama dua bulan ia berdiam di Istana Potala, selagi mempelajari bahasa Nepal, ia pun melihat kumpulan buku-bukunya Dalai Lama, yang menyimpan banyak macam kitab, maka ia mendapatkan gambar dari orang pelbagai bangsa, seperti bangsa Arab dan Eropah di samping bangsa Nepal. Maka sekarang ia bisa segera menduga. Tapi yang membuatnya ia kaget, semunculnya itu, dua orang Arab itu berlompat kepada si bocah wanita untuk mencekuk di adegan empat tangan mereka yang besar dan kasar. Bocah itu kaget hingga dia menjerit-jerit. Kenapa kamu mengganggu bocah cilik Hoa seng menegur? Ia gusar. Ia menggunai bahasa Tibet. Dua orang itu agaknya tak mengerti perkataannya Hoa seng, tetapi yang di tempat demikian mereka menemukan seorang asing, rupanya itu membuat mereka heran dan kaget, hingga keheranannya Hoa seng sendiri. Nona cilik itu melihat ada orang yang membelai dia, dia hilang kagetnya. Kamu berani menggoda aku katanya nyaring. Nanti aku minta ayah menghajar mampus pada kamu dan dia bicara dalam bahasa Tionghoa yang lancar. Dua orang luar biasa itu seperti tidak mengerti perkataan orang, tapi mereka dapat menduga yang mereka lagi ditegur, maka yang satu maju terus kepada Nona cilik itu, sedang kawannya menghampirkan Hoa seng. Dia ini mengasih lihat wajah menyeringainya, agaknya dia hendak menerjang, seperti kamratnya hendak mencekuk si Nona cilik. Hoa seng tahu apa yang ia mesti lakukan. Menolong si bocah adalah tindakan yang utama. Maka ia menjejak tanah, tentu ia berlompat, lewat di atas kepala orang yang mau menyerang kepadanya. Ia sampai tepat selagi tangan orang itu diulur kepada bocah itu. Orang itu terperanjat, ia tinggalkan si Nona, ia balik tubuhnya, untuk terus menyerang orang yang ia tidak kenal ini. Hoa seng berlompat dengan tipu silat Ngo Kim Chi yang hoat. Suatu tipu dari dalam kitab rahasia Tatmobit Kip, karena ia tengah berlompat, lagi berlompat turun cocok sekali ia mengerahkan tenaganya. Begitulah ketika tangannya bentrok sama tangan si orang asing, tidak ampun lagi dia ini roboh jumpalitan. Segera setelah itu, tibalah si orang asing yang kedua. Hoa seng melihat datangnya orang itu. Tanpa bersangsi lagi, ia memapaki untuk menerjang terlebih dulu. Ia melonjorkan dua-dua tangannya, akan menyerang dengan jurus yang leongcut hei atau sepasang naga keluar dari dalam laut. Orang itu ternyata tangguh, di waktu menangkis, walaupun benar ia tidak terguling seperti kawannya, ia toh terhujung mundur. Aku mau lihat apa kamu masih berani menghina seorang bocah Hoa seng menegur. Dua orang itu berdiam. Sekarang mereka sudah menghadapi Hoa seng dengan berdiri berendeng. Bahkan berbareng keempat tangan mereka bergerak untuk menyerang. Hoa seng tidak takuti itu. Bukankah barusan hanya dengan segebrakan ia dapat mengempur mereka? Maka ia pikir, walaupun mereka mengepung, paling lama dalam lima jurus ia akan dapat merobohkan pula mereka itu. Tapi dugaannya ini meleset. Ketika ia menangkis keempat tangan itu, ia kena tertolak keras, ia terpelanting, hampir ia jatuh terguling sepuluh. Orang luar biasa di kaki gunung Hoa seng menahan tubuhnya dengan memberati diri dengan kuda-kuda jatuh seribu kati, ia mengeluarkan jari tangannya dengan jurus pembagian Im dan Yang, menurut ilmu silat Tia Chie Sien Kang, atau jerijah besi. Ia menggurat tangannya kedua orang luar biasa itu. Ilmu silat Tia Chie Sien Kang ini Hoa seng memperolehnya dari Tatmopit Kip, yaitu Kitab Rahasia Tatmocosu. Itulah kepandayan menggunai jeriji tangan yang mirip dengan Itchie Sien Kang dari Butongpei. Siapa kena tergores, sebagai diris, otot-otot nadinya tentulah putus. Dua orang tengah menerjang, Hoa seng menyambuti. Ia percaya ia bakal berhasil. Diluar sangkaannya, dua manusia aneh itu liahai sekali. Begitu melihat orang memperkuat diri, mereka batal mendekati, sebaliknya mereka pun memasang kuda-kuda, tangan mereka didorongkan dengan perlahan-lahan. Heran, pikir Hoa seng. Ilmu apakah ini-inilah rada sesat baik aku mencoba pula, maka mendadak ia mengubah serangannya. Ia menyerang dengan pukulan lima paku membuka gunung, suatu pukulan dari tenaga raksasa Tai Lekim Kong Chi yang Hoa at. Kesudahannya ini membuatnya terkejut. Kedua tangan lawan itu digeraki ke kiri dan ke kanan, maka bebaslah mereka dari serangan. Yang membuat Hoa seng kaget yaitu tubuhnya sendiri, ia lantas seperti kena ditarik hingga berputar beberapa putaran. Hoa seng tidak ketahui dua orang itu ialah murid-muridnya Timotato, Bapak Daud, jago nomor satu dari Arabia. Timotato pandai ilmu mengolah tenaga, ia mengerti segala care untuk menghadap lawan, untuk melayani dengan care sebalikannya. Itulah yang dinamakan tenaga imyang. Lihainya Timotato ialah, seorang diri ia dapat mengerahkan tenaga dua orang, cuma murid-muridnya ini, mereka mesti berada berdua untuk dapat menggunai ilmu silat itu. Setelah mencoba beberapa kali, perlahan-lahan Hoa seng dapat membadai ilmu silat dua orang aneh ini, maka lantas ia memikirkan daya untuk menentangnya. Ia menggunai ilmu pukulan Taiketulia Chiu. Ia mengikuti tenaga menarik itu, dengan begitu ia dapat memecahkan serangan, kemudian ia membalas. Untuk mengundurkan lawan, hingga mereka tidak dapat merapatkan diri, beberapa kali ia menotok jalan darah mereka itu, sampai mereka tidak berani mendesat. Demikian mereka jadi berkutat. Menyaksikan demikian, si bocah wanita lantas berseru, Paman, jangan khawatir. Nanti aku panggil ayah untuk membantumu bagus menyahut Hoa seng sambil tertawa. Ia justru ingin menemui ayah dan ibunya bocah itu. Aku bakal tidak sanggup melayani dua orang jahat ini, lekas kau panggil ayahmu. Bocah itu memetik sehelai daun, ia masuki itu ke dalam mulut, atau di lain saat terdengarlah suara tiupannya. Suara itu nyaring. Hanya sekira lamanya semakanan teh, di situ lantas muncul seorang lelaki dengan tubuh yang kung kurus, yang berusia lima puluh lebih. Dia datang sambil berlari-lari sambil dia menegur, kamu dua orang busuk, kamu tidak tahu malu, kamu menghina anak kecil. Tapi ketika ia melihat Hoa seng, dan Hoa seng pun melihat dia, keduanya heran. Puwi lociam puwe, kau di sana mengambil kesempatan Hoa seng menanya. Hai, Hoa seng lau tue, kenapa kau datang kemari orang tua itu balik menanya. Ia memanggil si pemuda dengan panggilan adik. Ia sebenarnya bernama Puikin Beng, Puikeng Beng. Di jamannya Kaisar Konghie, dialah seorang kosen yang kesohor, gelarannya pun Sien Kun Butek, kepalan tak lawan. Tempo belasan Putra Kaisar itu berebut kekuasaan, ia ditarik oleh Cap Sye Hong Choo In Tee, Putra ke-14. Kemudian ia kena diambil oleh Su Hong Choo In Cheng, Putra Raja yang ke-4, yang kemudian menjadi Kaisar Yong Cheng, sedang In Tee terminasakan saudaranya itu setelah si saudara menjadi Kaisar. Setelah itu Kim Beng mendengar nasihatnya Tai Hiap Tong Siawulan, maka sejak itu ia tidak membantu lagi pemerintah Boan. Ia mengenal Hoa Seng. Tempo Hoa Seng berumur 10 tahun lebih, tetapi sekarang selewatnya beberapa puluh tahun, mereka masih saling mengenali. Belum lagi ia datang dekat, Puikin Beng sudah menyerang dua lawannya Hoa Seng itu. Mereka itu lantas saja terhuyung, karena mereka tidak roboh. Mereka lantas mencaci, dalam bahasanya sendiri. Antaranya terdengar kata-kata Timotato. Hoa Seng pernah mendengar dari si nona baju putih tentang orang lihai, ia ingat itu nama Timotato, maka itu, ia lantas serukan si orang tua. Katanya, Puilo Ociampoe, tak usahlah turun tangan. Lihat nanti aku bereskan mereka dua orang aneh itu berdiri berendeng, lagi-lagi mereka menggunai ilmu silatnya yang luar biasa itu, tenaganya Im dan Yang, atau positif dan negatif. Menyaksikan serangan Hu, Hoa Seng berseru keras, ia menyambut dengan Tai Lek Kim Kong Chiu, dengan keras juga. Dua orang itu nampaknya girang. Rupanya inilah sambutan yang diharap mereka. Maka mereka lantas bergerak, untuk menyerang pula. Tapi tiba-tiba lenyaplah tenaga melawan dari Tai Lek Kim Kong, mereka mendorong tempat kosong, hingga tubuh mereka terjerunuk ke depan. Hoa Seng ternyata telah mencelat ke samping, selagi orang mau jatuh, ia berjingkrak untuk terus menendang dengan kedua kakinya berbareng kepada kempolan mereka itu, maka tidak ampun lagi, keduanya roboh terguling. Yang satu lebih liahai dari kawannya, dengan gerakan ikan gabus meletik, dia berlompat bangun, agaknya mau dia membuat pembalasan. Hoa Seng menduga aksi orang itu, ia mendahului, dengan kesebatannya, ia mengulur tangannya, menyambak tulang pria pe di pundak, lalu dia membalingkannya dengan tenaga Toa Sut Pe Chiu dari Siao Lim Pei. Maka hatilah kesudahannya orang aneh itu. Bukan saja dia telah robek bajunya, tulang pria penya pun pecah hancur, tubuhnya terpelanting roboh. Dia tak bergerak lagi. Nyatalah Hoa Seng, setelah mengetahui tenaga besar dan ulet dari lawan, ia menggunai tipu. Mulanya ia lawan keras dengan keras, lalu mendadak ia menarik pulang tenaganya itu, tubuhnya mencelat ke samping, maka di saat orang nyelonong ke depan, ia mendupak mereka. Sien Ona bersorak seraya menepuk tangan. Bagus, bagus demikian pujiannya. Mereka dihajar dan berkau-kauk. Puikin Beng pun memuji, hebat, Lao Tue, hajaranmu ini keras bercampur lunak. Aku dinamakan Sien Kun, tetapi aku harus mengagumi kau. Baiklah aku bilang ikau, aku juga sudah beberapa kali bertempur sama mereka, mereka tidak pernah dapat kemenangan, aku pun belum dapat mengalahkan mereka, Hoa Seng merendahkan diri. Siapa sebenarnya mereka ia tanya. Nanti aku menjelaskan, menyahut Kin Beng. Aku berdiam menyendiri di sini, dengan tahun ini adalah tahun yang ke-10. Selama 10 tahun itu, belum pernah ada orang datang kemari. Kira 5 atau 6 hari yang lalu, setau dari mana datangnya, tiba-tiba muncul dua orang ini. Mereka datang ke rumahku, mereka minta makan dan minta minum. Itulah tidak apa. Selakanya, kemudian mereka hendak mengusir aku pergi, mereka hendak merampas rumahku ini. Belum pernah aku menemui orang demikian tidak tahu aturan. Maka itu, sejak itu hampir setiap hari aku bertempur sama mereka. Anak ini besar nyalinya, sebenarnya aku kurung dia di rumah, aku larang dia keluar, siapa tahu selagi aku menyeram bunga di kebunku, dia keluar dengan diam-diam, nona itu mencebi. Beberapa hari aku tidak keluar rumah, pikiranku pepat katanya. Nyata dia manjak. Sekalipun banteng aku tidak takuti, apapula baru ini dua makhluk aneh Hoa Seng heran. Sebetulnya mau apa mereka datang kemari? Ia menanya. Sayang tidak mengerti bahasa mereka, mereka jadi tidak dapat. Di kompes, lantas Hoa Seng menghampirkan musuh yang terbinasa itu, yang ia robek bajunya, untuk menggeledah padanya. Di situ ada dua lembar papan persegi tiga, setiap satunya panjang lima atau enam dim dan dipasangi dua palangan besi sebagai kaki. Masih ada lagi beberapa helai gambar, gambar dari papan-papan itu. Hoa Seng dan Kinbeng tidak mengerti maksudnya gambar dan papan itu, mereka terpaksa tidak mencari tahu lebih jauh. Tentu sekali mereka ini tidak ketahui niatnya Timotato. Sebenarnya Timotato berminat mendaki puncak gunung paling tinggi di kolong langit ini, lebih dulu dia mengirim dua muridnya untuk membuat pengukuran. Papan-papan itu ialah alat-alatnya. Tidak dinyana, dua murid ini bertemu sama Hoa Seng dan jadi bertempur. Selaka sekali, mereka terlemparkan ke bawah gunung. Yang terlukap pundaknya itu mati lantas. Yang lainnya luka bercacat, dia kabur selang sepuluh tahun kemudian dia pulang ke Eropah, di sepanjang jalan dia mengemis. Adalah di kemudian hari Timotato akan mencoba mewujudkan cita-citanya itu. Sampai di situ, Kinbeng undang Hoa Seng datang ke rumahnya. Mereka baru bertemu pula, tetapi bertemunya di gunung Himalaya ini, mereka jadi girang sekali, mereka lantas saja bergaul dengan erat. Dari sumber air mancur itu ke rumahnya Kinbeng cuma beberapa kali, tidak lama sampailah mereka. Itulah rumah dengan tiga ruang, yang dikurung dengan tembok batu. Rumah itu jelek tetapi mengambil model rumah-rumah di Kanglam. Maka itu sejak tiba di Tibet, baru kali ini ia melihat rumah model Kanglam itu. Ia gembira, sekali. Ia mau percaya, bukan tanpa banyak tempo dan tenaga yang Kinbeng dapat membangun rumahnya ini di tanah pegunungan itu. Kemudian Hoa Seng ingat pertemuannya sama Hoa Giok, si Nona Baju Putih, di puncak Bidadari, di mana mereka telah bergurau. Katanya si Nona, nanti ia hendak memikin lengkiong, yaitu istana dingin, di atas Tianou, Teng Rimor, di puncak Asalju. Tentu saja, ia menghawatirkan itu hanya hayal belaka. Tapi toh ia membayangi, kalau dapat ia tinggal bersama Nona itu, biar mereka tinggal di rumah seburuk rumah Kinbeng ini, ia akan puas sekali. Hanya, kapan ia pikirkan, kapan nanti datangnya itu hari, bulan dan tahun, ia berdiam. Tanda tanya, di samping rumah Kinbeng itu ada sebuah taman kecil, cuan rumah mengajak tetamunya pergi ke kebun bunga itu, di mana ia mendapatkan banyak macam bunga, justru bunganya sedang pada mekar. Sayang aku tidak bisa mendapatkan bunga-bunga dari Tiongkok, kata Kinbeng tertawa. Karena dekat sama sumber air panas, hawa di sini rada hangat, tak peduli keletakan tempat di atas gunung yang hawanya dingin, loo ciam pue, tanya Hoa Seng kemudian, kenapa kau datang kemari dan tinggal menyendiri di sini, sukakah kau menuturkan sebabnya Pui Kinbeng tertawa. Tak lebih tak kurang karena aku dijeri, sahutnya terus terang. Dulu hari itu aku membantu Cap Siah Hongcu berebutan takhta kerajaan sama Yang Ceng, selagi aku membenci Yang Ceng, Yang Ceng pun tentu benci sangat padaku. Yang Ceng ada punya banyak sekali pahlawan, begitu juga ia mempunyai Lian Keng Giau sebagai panglima perangnya yang sangat kejam, mana dapat aku menaruh kaki di Tiongkokan terpaksa aku menyingkir kemari. Yang Ceng dan Lian Keng Giau sudah mati, yang memerintah sekarang puterannya Yang Ceng, Hoa Seng memberitahu, ialah Kaisar Kian Leong, Kinbeng agaknya girang. Bagaimana matinya Yang Ceng dan Keng Giau itu ia menanya. Lian Keng Giau telah besar jasanya, Yang Ceng turunkan pangkatnya 18 tingkat dan membuang padanya ke kota Hang Ciu di mana dia ditugaskan menjaga pintu kota, menerangkan Hoa Seng. Dia terhina sangat. Sudah begitu kemudian dia tak terluput daripada kebinasaan. Yang Ceng sendiri mati terbunuh Luz Unio di dalam keratonnya Kinbeng tertawa melenggak, ia puas sekali, ia berseru menyatakan kepuasannya itu. Musuh-musuhku itu sudah terbinasa, katanya kemudian, tapi aku sudah jadi biasa tinggal di sini, aku tidak niat turun gunung lagi. Atas sikap cuan rumah ini, Hoa Seng tidak membilang suatu apa. Masih sekian lama mereka berdiam di taman itu, baru Kinbeng ajak tetamunya masuk ke dalam. Kinbeng datang ke Tibet seorang diri, ia menikah sama seorang nona Tibet. Kebetulan istri itu pun pernah belajar ilmu silat kalangan agama merah dan tubuhnya kuat. Inilah untuk pertama kali dia melayani tetamu suaminya, dia girang sekali, dia melayani dengan telatan. Dia menggorengi daging harimau dan menyuguhkan juga susu. Hoa Seng dahar dengan bernapsu, ia menenggak susunya. Memang selama di Tibet ini, ia seperti kekurangan makan, sebab selalu menangsal perut dengan rangsum kering. Malamnya cuan rumah dan tetamu duduk pasang ngomong. Kinbeng menanyakan keadaan kaum rimba persilatan selama 10 tahun ia menyingkir dari Tionggoan. Hoa Seng menuturkan apa yang ia tahu, ia membuatnya cuan rumahnya gembira sekali. Kemudian Hoa Seng memberitahukan bahwa di Tibet ini ia bertemu sama puteranya Lian Keng Giau, bahwa putera itu pintar tak kalah daripada ayahnya. Kinbeng menghela nafas, ia kata, mudah-mudahan dia jangan menelat sifat ayahnya itu, Loo Chiam Poe, tanya Hoa Seng kemudian, Chol Molung Ma adalah gunung paling tinggi di kolong langit ini, kau telah tinggal di sini 10 tahun, Pernahkah kau mendakinya tuan rumah tertawa? Kalau gunung itu gampang dipanjatnya, kira bagaimana dia dapat disebut gunung paling tinggi di dalam dunia dia membaliki. Untuk mendaki dari sini, bukan saja esnya bersusun tak habisnya, pun sukar sekali orang bernafas, makin lama makin sesak rasanya. Sekalipun orang yang tenaga dalamnya sempurna, dia tidak kuat bertahan. Kabarnya juga Leng Wee Hang dari Tian Sanpei, dia gagal, dia turun kembali dengan sia-sia, mendengar itu, Hoa Seng menginsafi sulitnya mendaki puncak gunung itu. Besoknya, Hoa Seng berniat pamitan, tetapi tuan rumah menahan, ia diajak mendaki dua puncak es dari mana mereka bisa memandang jauh ke Chol Molung Ma. Ilmu silat juga sama seperti mendaki gunung, pikir Hoa Seng selagi matanya mengawasi gunung itu, yang puncaknya masuk ke dalam mega, naik sebuah puncak, ada lagi puncak lainnya. Di dalam halnya ilmu silat, siapa dapat mempelajari demikian lihai hingga dia tak dapat terkelahkan, saya umpama tingginya puncak ini karena ini, di waktu berjalan pulang, pemuda ini kurang gembira. Kin Beng seperti dapat membadai hatinya tetamunya. Lao Tse, tak usah kau jadi kecil hati, katanya tertawa. Mendaki puncak memang sulit, tetapi kau telah berhasil sampai di sini, seharusnya kau sudah merasa puas, Hoa Seng tidak memikir demikian, ia ingin mendaki sebuah puncak, lalu mendakinya lagi yang lain, akan tetapi memandangi Kohang atau puncak mutiara itu, ia merasa dirinya kecil juga. Tanpa banyak bicara, ia ikut Kin Beng pulang. Baru mereka sampai di air mancur, di sana mereka mendapat dengar suara suitan daun, mendengar mana, Kin Beng jadi gusar. Kurang ajar katanya sengit. Sepuluh tahun sudah aku tinggal di gunung ini, biasanya aman dan tenteram, maka aku tidak menyangka, selama beberapa hari ini aku saban-saban mendapat gangguan dari manusia-manusia kasar Hoa Seng pun heran. Baru kemarin kita merobohkan dua orang aneh itu, kenapa ada datang yang lainnya katanya. Kenapa di kaki puncak mutiara ini ada begini, banyak manusia aneh keduanya lantas lari pulang. Begitu mereka sampai dan membuka pintu kebun bunga, di sana mereka menampak seorang muda yang mukanya hitam dan rambut terlepas sedang berkata-kata seperti ngoceh, tangan dan kakinya pun digeraki berulang-ulang, dia tertawa-tawa terhadap Nona Pui. Melihat ayahnya pulang, Nona itu mengadu sambil menjerit, ini si hitam lega mengacau kebun bunga kita, dia main petik bunganya. Dia juga menghina aku Kin Beng menjadi gusar sekali, dengan satu lompatan, ia menerajang pemuda hitam itu. Si pemuda lagi bicara ketika ia merasakan sambaran angin. Dapat dimengerti jurus Pek, P.O.U.S.N. Kun, kun tahu seratus tindak, dari Kin Beng, lihai sekali. Ia berkelit, tubuhnya dua kali. Atas itu datanglah serangan yang kedua. Tentu saja serangan ini dari dekat dan hebatnya dapat dikira-kirakan. Menampak itu, Hoa Seng terkejut. Ia pun melihat, walaupun dia hitam, wajah pemuda itu hitam manis, agaknya dia tidak beroman jahat, dia beda daripada si dua manusia kemarinnya. Dia ini malah rada agung. Ia menduga, pukulan itu akan membuat tulangnya patah. Tidak ada tempo untuk si pemuda menjegah, maka telatlah serangan Kin Beng mengenai punda anak muda muka hitam itu. Tapi anehnya, si anak muda tidak keroboh, dia tidak menjerit, hanya tubuhnya itu seperti tertolak, lalu melejit, sedang tangannya si anak muda berbalik menyambar kepalan penyerangnya. Hoa Seng terperanjat. Selama di dalam istana Potala ia pernah membaca sebuah kitab ilmu silat India, sekarang ia ingat itu disebabkan gerak-gerik anak muda hitam manis ini. Ah, bukankah ia bersilat dengan ilmu yoga pikirnya? Menurut ilmu yoga itu, tubuh dapat dibikin lemas sesuka kita, bahkan siapa telah meyakinkan itu sampai di puncak kemahiran, dia dapat bertahan atas serangan api atau pukulan martil, dan selama tujuh hari dapat menahan nafas dan tidak mati karenanya. Ilmu itu sama dengan ilmu tenaga dalam Tionghoa. Ah, mestinya dia mempunyai kepandayan yang tidak disebawahanku, dua orang itu masih berkurtat, mereka berontak dan bertalian. Lekas juga si anak muda bermandikan keringat, tetapi cekalannya tidak mau dilepaskan dan Kin Beng tidak dapat merontak melepaskan diri, ia sukar bertindak. Maka itu, keduanya saling bertahan. Mereka sampai tidak berani membuka mulut untuk terbicara. Juga Kin Beng, tidak lama kemudian, dia mengeluarkan keringat pada kepalanya. Paman, cobalah kau bantu ayah. Kemudian si nona meminta kepada Hoa Seng. Hoa Seng pun menginsafi, kedua orang itu sama lihainya, kalau mereka diantap berkutat terus, dua-dua bakal terluka di dalam. Maka ingin ia bertindak. Dengan lantas pemuda ini mengerahkan tenaganya di tangannya, lantas ia berlompat maju, dengan satu gerakan kuda liar membuka suri, ia mengajukan kedua tangannya untuk segera dipentang. Begitu tangannya membentur tangan dua orang itu, ia merasakan tolakan tenaga yang keras, tetapi ia sudah bersedia, ia dapat bersiaga. Ia mementang terus tangannya sambil ia berlompat ke samping, hingga ia membentur patah sebuah pohon kembang. Di lain pihak, dua orang yang berkutat itu telah terpisah. Kinbeng masih gusar, hendak ia menerjang pula, ketika si anak muda muka hitam itu membuka mulutnya dalam bahasa Tibet, aku tidak bermaksud jahat, harap Tsuon tidak salah paham, tetapi kau telah merusak pohon bungaku, kau mesti mengganti teriak si nona, yang cuma ingat kembangnya. Anak muda itu menjurah kepada Kinbeng, lalu ia berpaling kepada nona kecil itu. Aku mengganti dengan ini untukmu, nona, katanya. Ia mengeluarkan dan sakunya sebuah teropong, alat peranti melihat jauh. Kau pakailah, lalu kau lihatlah ia lantas mengajari bagaimana harus mengeker. Nona kecil itu memasang keker itu, ia melihat ke arah puncak. Ia melihat jauh dan tegas, bukan seperti hari-hari yang sudah-sudah, bahkan ia menampak sebaris kambing gunung lagi berlerot. Tanpa merasa ia jadi tertawa, lenyap kedukaannya. Terima kasih, paman ia mengucap. Kinbeng tidak suka puterinya menerima hadiah dari seorang asing, akan tetapi melihat kegirangannya anak itu, ia tidak mencegah. Sementara itu Hoa Seng telah meluruskan pernafasannya, ia menghampirkan si anak muda. Kau lihai, Chuan-nya memuji sehabis mereka saling memberi hormat. Anak muda itu mengawasi karena orang ini tidak terluka di dalam badan. Ia berkata, Aku pernah mendengar dari seorang pendeta berilmu di dalam negeriku. Halnya ilmu silat Tionghoa asal dari Siaulimpei, bahwa ilmu silat Siaulimpei itu sebenarnya berasal lebih jauh dari ajaran bodhidharma dari negaraku. Sekarang aku menyaksikannya, ilmu silat kamu luar biasa hebat. Ini dia yang dibilang, hijau itu asalnya biru. Aku percaya sekarang, ilmu silat negaramu telah memenangi ilmu silat negaraku. Sekarang pasti sudah Hoa Seng mengetahui bahwa orang datang dari India. Saudara memuji terlalu tinggi, bilangnya. Aku mendengar kabar Liong Yap Taisu dari negara Chuan telah memahamkan ilmu silat sampai di puncaknya kemahiran. Sayang aku belum pernah bertemu sendiri dengan Taisu itu. Tidak ada jodohku untuk memberi hormat kepadanya. Liong Yap Taisu itu justerulah guruku, berkata si anak muda. Sayang aku bodoh, aku belum dapat mewariskan tiga bagian saja dari kepandainya guruku itu. Sembari berkata, anak muda ini mengawasi Hoa Seng tajam. Ia rupanya heran kenapa orang kenal gurunya. Sampai di situ, bertiga mereka saling belajar kenal. Pemuda itu adalah Jatsingh dari Rajaghera, India. Nama kota Rajaghera itu tak asing bagi Hoa Seng. Karena dalam riwayat agama Buddha ada disebut nama tempat itu di mana Suan Tsang pernah berkhotbah. Untuk apa saudara mendaki gunung salju Hoa Seng tanya pemuda itu? Jatsingh menunjuk rumen likat. Bicara sebenarnya, aku hendak mencari teratai salju, sahutnya. Teratai salju ialah soat Lian. Mencari teratai salju tanya Hoa Seng heran. Benar. Aku mendengar kabar di gunung es di Tiongkok ada bunga teratai yang tumbuh di salju, bahwa katanya teratai itu dapat memunahkan seratus macam racun atau bisa. Entah benarkah itu atau tidak yang tumbuh di atas gunung es, bukan selamanya teratai salju, berkata Hoa Seng. Menurut apa yang aku ketahui di gunung Tiansan, di puncak yang tinggi di barat daya, kadang-kadang bisa didapatkan teratai salju itu. Bahwa di gunung Himalaya ini ada teratai salju itu atau tidak? Kita harus menanyakan kepada Pui Loo Chiam Poe, aku telah tinggal hampir sepuluh tahun di sini, belum pernah aku melihat teratai salju, berkata Kin Beng. Pemuda India itu nampaknya putus asa. Hoa Seng berpikir, ia itu menempuh bahaya datang kemari mencari teratai salju itu, mestinya itu sangat dibutuhkan. Maka ia bersenyum dan berkata pada pemuda itu, aku justru ada mempunyai tiga kuntum dari bunga itu, baiklah aku memberikan ke satu kuntum. Ia pun lantas mengeluarkan soat liannya itu, yang terus saja menyiarkan bau harum. Jat Seng terperanjat hingga dia berjingkrak. Inilah mustika serunya. Kau hadiahkan ini padaku, mana berani aku menerimanya aku ada membawa barang permata, aku, Hoa Seng memegat kata-kata orang. Kau telah memberikan adik kecil ini teropong, aku memberikan ka sekuntum soat lian, katanya tertawa. Menurut kera kita orang Tiong Hoa, itulah yang dibilang melemparkan buah tau untuk membalas buah li. Maka janganlah saudara sungkan, Hoa Seng mengatakan demikian meski sebenarnya dibanding sama teropong, soat lian lebih berharga beribu berlaksa lipat ganda. Mengetahui orang demikian dermawan, Jat Seng melongoh. Kinbeng sebaliknya girang sekali, karena berhargalah ia mendapatkan kekernya orang India itu. Jat Seng menyambuti soat lian, untuk disimpan dengan berhati-hati. Aku telah menerima budimu yang besar ini, tidak dapat aku membalasnya, katanya dengan sangat bersyukur kalau nanti saudara mendapat kesempatan mendatangi negaraku, pastilah aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk menyambut kau, Hoa Seng bersenyum. Ia merasakan orang India ini sangat tergesa-gesa. Pikirnya, dia mengatakan datang ke Himalaya ini untuk mencari soat lian, nampaknya dia tidak mendusta. Kinbeng lalu berkata, saudara kui ini juga hendak turun gunung, maka itu kenapa kamu berdua tidak mau tinggal lagi beberapa hari sama kami di sini. Nanti kamu berdua dapat turun gunung bersama-sama, menjadi ada kawan seperjalanan. Jat Seng memperlihatkan Roman Girang, aku menyangka saudara kui juga tinggal di gunung ini. Ia berkata, kiranya saudara pun hendak turun gunung. Aku menumpang bertanya, saudara hendak pergi ke mana aku memikir untuk pergi ke Nepal. Sahut Hoa Seng terus terang, mendengar itu, agaknya Jat Seng heran. Apakah saudara kui hendak pergi ke Nepal untuk turun juga dalam ujian? Ia bertanya pula tanpa ia menghendakinya. Sekarang adalah Hoa Seng yang keheranan. Ujian apakah itu? Ia tanya. Di dalam hatinya sendiri, Ia kata, mungkinkah di Nepal pun ada semacam ujian tapi aku ada seorang asing, apakah aku dapat turun mengambil bagian Jat Seng mengasih lihat Roman tidak wajar. Ternyata ia telah keterlepasan omong, ia menyesal. Kiranya kau tidak ketahui hal itu, saudara kui, katanya kemudian. Kalau begitu lebih baik kita tidak membicarakannya, Hoa Seng menjadi heran sekali. Tetapi ia tertawa. Apakah halangannya, untuk menyebutkan itu ia kata manis? Jat Seng bersangsi, tetapi ia lantas mengingat budi orang yang memberikan ia soat lian yang demikian berharga sedang mereka tidak kenal satu pada lain dan baru saja bertemu dan berkenalan pada detik ini, ia merasa malu hati. Ia pun tidak dapat mendusta. Memang di sana bakal diadakan ujian tetapi di Nepal ujian tak sama dengan ujian conggoan di Tiongkok, ia berkata, memberikan keterangannya. Sebenarnya itulah ujian dari putri Nepal yang hendak memilih bakal suaminya, Hoa Seng Ketari. Bukankah itu suatu kebiasaan aneh bagaimana caranya pemilihan itu? Ia menanya. Aku dengar kabar putri Nepal itu cantik, luar biasa dan pintar dan gagah sekali, menyahut Jat Singh, maka itu pemuda-pemuda bangsawan bangsa Nepal, semuanya menginginkan memperolehnya sebagai istri mereka. Akan tetapi sebaliknya, di metesi putri, tidak ada seorang juga yang cocok baginya. Hal itu membuatnya Raja Nepal bergelisah, sebab ia tidak dapat sendirinya memilihkan, ia khawatir pilihan itu ditolak oleh putrinya. Di akhirnya tuan putri sendiri yang mengajukan usul untuk mengadakan pemilihan dengan jalan ujian itu. Pertama-tama orang akan diuji dalam ilmu surat, habis itu baru dalam ilmu silat. Aku mendengar kabar juga ada pemuda-pemuda lain bangsa yang datang untuk mencoba peruntungan mereka, Hoa Seng tertawa. Mari kita bicara dari hal ujian yang pertama itu, ialah ilmu surat, katanya. Bagaimana caranya ujian itu tidakkah di sini ada soal bahasa tetapi itu ada soal gampang, menyahut Jat Singh. Putri Nepal itu pintar luar biasa, ia bukan melainkan pandai bahasanya sendiri, ia mengerti juga bahasa asing seperti bahasa Tionghoa, Sang Sekerta dan Arab. Pemuda-pemuda asing itu pun bukan lain daripada pemuda-pemuda Tionghoa, India dan Arab. Maka kalau orang asing yang diuji itu, dia diuji dalam bahasanya sendiri. Hanya, biar bagaimana juga, sudah selayaknya saja dia mengerti sedikit-sedikit bahasa Nepal, dan bagaimana caranya menguji ilmu silat, Loa Seng menanya pula. Untuk ujian ilmu silat, orang harus melewati beberapa kota penting yang sangat sulit, Jat Singh menerangkan lebih jauh. Sesudah itu, orang mesti dapat menempur dayang-dayang istana. Kalau orang lulus dari semua ujian itu, di akhirnya dia bakal diuji si putri sendiri, begitu caranya putri itu memilih suami, dia benarlah seorang wanita kesatria Hoa Seng memuji. Memang berkata Jat Singh, Hanya aku mendengar kabar, sejak dimulai tahun yang sudah, pemilihan telah sampai sekarang ini, tetapi belum juga ada orang yang tepat yang terpilih, hati Hoa Seng tergerak tiba-tiba. Ia ingat si nona baju putih. Ia bersenyum. Ah, tidak nanti itulah dianya, ia berpikir. Jikalau benar dia, mana dia dapat keluar seorang diri dari dalam istananya, mustahil diadapat muncul di kota iblis itu. Bahkan dia memperlihatkan diri di istana Potala laginya, dia cuma satu putri. Kenapa putra Raja Nepal demikian takut kepadanya mengingat ini? Hoa Seng mau memastikan si nona baju putih bukannya si putri Nepal. Walaupun demikian, ia tetap heran, ia menjadi menduga-duga. Ia berpikir pula, kenapa di Nepal ada wanita demikian pintar dan gagah kalau nanti aku sampai di negara itu, ingin aku melihat tuan putri itu, untuk mendapat kepastian dia dapatkah atau tidak dibanding sama adikku si Giyok, Jat Seng sendiri, habis memberi keterangan, dia tertawa. Orang dengan kepandayan sebagai kau, saudara ku, katanya, jikalau kau pergi ke sana dan mencoba turut dalam ujian itu, mungkin kau mempunyai harapan. Apakah saudara mempunyai niat itu? Hoa Seng tertawa bergelak. Aku gemar merantau, aku merdeka sebagai burung hao-hutan katanya. Jangan kata tidak ada harapan, sekalipun ada, tidak nanti aku membiarkan diriku masuk sendiri ke dalam jaring. Bukankah dengan begitu, aku bakal jadi mengikat diriku sendiri laginya, aku tidak mengerti bahasa Nepal, mana bisa aku turut mengambil bagian Hoa Seng mengatakan demikian. Sedang hatinya terus memikirkan si Nona Baju Putih, meskipun seorang bidadari tidak nanti dapat menarik hatinya itu. Hanya, karena si Putri Nepal ini demikian luar biasa, ia toh ketarik juga oleh keluar biasaan itu mendengar Hoa Seng tidak berniat turut mengambil bagian dalam pemilihan calon suami Putri Nepal itu, perlahan-lahan wajahnya jat sinih kembali wajar. Saudara, ia menanya, telah dengan susah payah saudara mendaki gunung ini, saudara hendak tinggal di sini untuk berapa hari lagi Hoa Seng menata porang, ia bersenyum. Ia seperti dapat membadihati pemuda itu. Jikalau saudara mempunyai urusan sangat penting, tidak berani aku menahan kau, katanya. Karena tujuan kita sama, mungkin di Nepal nanti kita dapat bertemu pula. Di sini aku hendak berdiam lagi satu atau dua hari, kalau begitu, izinkanlah aku berangkat lebih dulu, sekarang juga, berkata Japsing, yang terus berbangkit. Lagi sekali ia mengaturkan terima kasih pada Hoa Seng, kemudian ia memberi hormatnya kepada itu anak muda, kepada tuan rumah dan puterinya juga. Ia turun gunung dengan lekas. Orang itu aneh berkata Kinbeng. Ketika tadi ia mendengar kau mau turun gunung, ia gembira sekali, agaknya ia senang sekali untuk berjalan sama-sama, akan tetapi sekejap kemudian, wajahnya berubah, agaknya ia menjadi takut untuk berjalan sama-sama kau, saudara ku, dia khawatir aku nanti merampas puterinya, berkata Hoa Seng terus terang. Sebenarnya mana ada minatku semacam itu dan ia tertawa lebar. Kinbeng mengerti, ia pun tertawa. Kemudian mereka berbicara dari lain-lain hal. Masih dua hari Hoa Seng menumpang sama Kinbeng. Selama ini ia menggunai temponya juga untuk mendengari kebiasaan bangsa Nepal dari istrinya Kinbeng. Istri Kinbeng, anaknya seorang penggembala Tibet, kebetulan pernah pergi ke Nepal dan dia mengetahui beberapa adat kebiasaan bangsa Nepal. Di harian ia mau berangkat, selagi berpisahan, Kinbeng membekali abon serta bebuahan kering, maka itu ia sangat berterima kasih. Kinbeng dan istri dan anaknya pun mengantari sampai di kaki gunung di mana agaknya mereka berat sekali untuk berpisahan. Sebab meski belum lama pergaulan mereka, mereka kedua pihak sangat cocok satu dengan lain. Hoa Seng mulai perjalanannya dari kaki gunung di utara memutar ke kaki gunung sebelah selatan, dari situ ia mulai memasuki wilayah Nepal. Waktu itu sudah pertengahan musim panas, di mana-mana terdengar rocahan burung-burung dan terlihat bunga-bunga mekar serta baunya yang harum. Bagaikan bedanya dua dunia kalau suasana Nepal ini dibandingkan dengan tanah pegunungan es dan salju. Nepal pun ada negara pegunungan, dari itu orang menyebutnya Switzerland dari timur, dan maka itu, orang dapat menduga keindahannya. Di negeri itu terdapat banyak telaga dan puncak-puncak gunung nampak putih semua. Air solokan gunung atau air tumpah, semua jatuh ke bawah masuk ke dalam telaga-telaga itu dimanapun tertampak ikan-ikan kecil. Di antara pepohonan kedapatanlah bunga-bunganya. Nepal ada sebuah negara agama Buddha, bahkan Seng Buddha sendiri, Satyamuni, terlahir di Taman Lumbini, di bawah pohon Salah, di Bahar, selatan Nepal. Maka itu di sepanjang jalan terlihat orang-orang yang datang dari pelbagai tempat untuk bersujud. Menampak itu, Hoa Seng ingat pembilangannya si Nona Baju Putih bahwa lain tahun di Nepal bakal dibikin upacara keagamaan yang besar, bahwa di saat pembukaan tentulah bakal datang banyak pendekta dari lain-lain negara. Ada lagi suatu pemandangan yang menarik perhatian Hoa Seng di negara Nepal ini. Iyalah adanya menara suci, di atas menara itu, di empat penjuru, ada dilukukiskan empat pasang mata. Metu itu, menurut penganut Seng Buddha di Nepal, iyalah yang dinamakan metu kecerdasan, diumpamakan kecerdasan dan kemurahan hati Seng Buddha. Tapi pun di dalam kota iblis, Hoa Seng pernah melihat menara semacam itu. Itulah yang pertama kali ia melihatnya, hingga ia merasa aneh. Sekarang melihatnya pula di Nepal, dan melihat banyak, ia menjadi biasa. Melainkan ia mendapat kenyataan, metu itu dilukis bagus dan hidup sekali, seperti ada tenaga menariknya. Sepuluh hari Hoa Seng melakukan perjalanan, tibalah ia di ibu kota Nepal, iyalah Hatmandu, kota yang duduknya di dalam lembah gunung, maka dia menjadi seperti dikitarkan gunung, jadilah dia sebuah kota wajar. Hatmandu diambil dari kata-kata hat artinya kaju dan mandu artinya biara, dari itu taklah heran, semasuknya ke dalam kota, Hoa Seng mendapatkan banyak biara kecil dan besar, yang semua terbuat dari kayu, sedang dibiara-biara besar, pang lari dan tiangnya berukirkan, mirip dengan bangunan dalam istana-istana di Tiongkok. Maka itu, dengan sendirinya Hoa Seng menjadi menyukai kota ini sebelas. Tabib Sakti Papo sesudah melalui beberapa jalan besar, Hoa Seng merasa perutnya lapar. Lantas ia memasuki sebuah rumah makan di mana ia memilih meja yang menghadapi jendela. Ia memesan beberapa rupa barang hidangan berikut tarak Nepal. Dari jendela itu kebetulan ia menghadapi sebuah gunung yang di waktu matahari turun, memberikan pemandangan yang indah. Itulah gunung di sebelah barat ibu kota, di atas gunung ada sebuah menara tujuh tingkat, yang sebagian, bahagian atasnya terbuat dari kuningan dengan buungannya terlapiskan emas, maka di sinar matahari lohor itu, cahayanya berkilau-kilau. Bangsa Nepal ada suatu bangsa yang terkenal ramah-tamah terhadap orang asing, maka itu pelayan yang melayani Hoa Seng, mengetahui tetamunya datang dari Tiongkok, perlayanannya luar biasa manis. Ia menanyakan ini dan itu, umpama masakannya cocok atau tidak dengan lidah tetamunya, katanya sembari tertawa, ada tetamu yang tidak doyan, tetapi pun ada yang ketagihan hingga bilangnya dia ingin tinggal berumah tangga di sini, mungkin aku pun akan tinggal tetap di sini Hoa Seng bilang. Selagi mereka bicara, ke dalam rumah makan itu ada masuk seorang tua umur 50 tahun lebih, punggungnya ada menggendol satu kantung kain hijau, pakaiannya sangat sederhana. Menampak dia, pelayan serta tetamu-tetamu yang lagi bersantap pada bangun berdiri, untuk memberi hormat. Menyaksikan itu, Hoa Seng dapat menduga-duga kedudukan orang tua itu. Segera terdengar suaranya pemilik rumah makan itu kepada si orang tua, cuan dokter papo, hari ini siapakah yang sakit yang kau hendak menengoknya orang tua itu tertawa. Hari ini aku menghadapi semacam penyakit yang aneh, ia menyahut, yang membuatku sulit. Karena penyakit itu tidak dapat aku sembuhkan, tak enak aku menyebutkannya padamu, kau pandai sekali bergurau, cuan berkata banyak orang. Bagaimu mana ada penyakit yang kau tidak dapat sembuhkan kecuali orang itu telah ditakdir rohnya bakal dibetot raksha berkata seorang lain sembelari tertawa. Walaupun demikian, kau tentunya mempunyai kepandaian akan merampas jiwa orang dari tangan iblis itu mendengar kata-kata itu, rupanya tabib ini dipandang seperti tabib sakti di Tiongkok. Sementara itu papo memandang ke arah Hoa Seng, lantas ia terlihat merasa heran. Menampak orang mengawasi ia, Hoa Seng berbangkit untuk memberi hormat. Sudah banyak tahun aku belum melihat lagi tetamu dari Tiongkok, kata tabib itu. Aku merasa beruntung dengan pertemuan kita ini silahkan cuan minum bersama aku Hoa Seng mengundang. Tabib itu tertawa, ia menerima undangan dengan gembira. Maka Hoa Seng lantas minta pelayan menambahkan barang makanan. Tabib itu duduk di sebelah ini kenalan baru. Cuan seorang tabib pandai, aku kagum sekali kata Hoa Seng kemudian. Ah, kau cuma dengar ngacau bela mereka itu kata si tabib merendahkan diri. Aku cuma mengenal beberapa macam obat. Bicara tentang ilmu tabib, kau bangsa Tionghoa yang paling pandai, aku sendiri cuma mengetahui bulu atau kulitnya saja. Bahkan aku menerima hadiah dari kamu bangsa Tionghoa, apakah tuan pernah datang ke Tiongkok? Tanya Hoa Seng heran. Meskipun aku belum pernah pergi ke Tiongkok, aku mengerti bahasa Tionghoa, menyahut tabib Nepal itu. Mulanya aku pelajari ilmu tabib, aku meyakinkannya dari kitab kamu Pensa Okengmu, itu kitab ilmu obat-obatan karangan Li Sihchen di jaman Kaisar Tiacong dari Ahalassong. Sekarang aku masih meyakinkan terlebih jauh bahagian pemeriksaan Adi. Aku lagi memikir untuk menyalin kitab itu ke dalam bahasaku. Aku pun telah mendengar kabar tentang tabibmu di ini jaman yang pandai sekali, namanya Hu Cengko. Katanya dia pernah tiba di selatan dan utara gunung Tianshan serta Tibet juga. Menurut katanya seorang yang baru kembali dari Tibet, kakeknya pernah diobati tabib Hu itu serta dia masih menyimpan surat obatnya. Mungkin tabib itu menulis buku tentang kepandainya itu, sayang ke negeriku ini, kitab itu masih belum sampai, Hoa Seng tidak mengerti ilmu ketabiban, tetapi ia menghargai tabib Nepal ini, maka ia menyesal tidak dapat berunding dalam ilmu itu. Kalau begitu, katanya bersenyum. Meski kedua negeri kita dipisahkan tanah pegunungan, sebenarnya kita tidak asing satu dengan lain bukan saja tidak asing, aku bilang, malah boleh bersahabat, berkata Papo. Dongeng kami ada banyak yang ada hubungannya sama dongeng kamu. Ia lantas menunjuk ke menara di luar itu, ia menambahkan, kabarnya ibu kota kami ini pun dibuka oleh pendeta yang berilmu dari Tiongkok kamu. Hoa Seng jadi sangat ketarik hati. Oh, ada cerita demikian rupa katanya. Lalu ia menanya, sebenarnya, Raja kamu ada mempunyai beberapa putri cuma satu, sahup Papo. Kalau begitu putra Raja di kota Iblis itu bukannya putra Mahkota, Hoa Seng kata dalam hatinya. Papo bersenyum dan berkata, mungkin kau telah mendengar kabar urusan perjodohan dari putri kami. Kau tampan dan mengerti ilmu silat, kau boleh mencoba-coba peruntunganmu Hoa Seng heran. Ah, mengapa dia ketahui aku mengerti silat pikirnya? Tapi ia berkata, hal itu aku tidak berani sekalipun untuk memikir saja. Ya, apakah banyak orang yang akan mengajukan lamaran ujian dimulai semenjak tahun yang lalu, hampir setiap hari ada orang yang datang mencoba-coba, menyahut tabib itu, hanya kemudian, pelamar itu menjadi berkurang, makin lama jadi makin sedikit. Selama tiga bulan yang belakangan ini belum pernah terdengar ada seorang juga, Hoa Seng ingat suatu apa. Kenapakah itu ia menanya? Semua pelamar tidak dapat menjatuhkan dayangnya putri, tentu sekali mereka tidak dapat melihat putrinya sendiri, menyahut papo, maka itu belakangan orang pada tahu diri dan mundur sendirinya, Hoa Seng tertawa. Raja tak dapat menantu, apakah ia tidak jadi bergelisah ya? Dia sangat bergelisah. Maka juga, mendadak tabib ini menghentikan omongannya. Hoa Seng heran. Ia tadinya hendak menanya pula ketika segera ia mendapatkan suasana dalam rumah makan itu telah berubah, kapan ia mengangkat kepalanya, ia melihat munculnya seorang pahlawan yang membawa golok. Ketika tuan rumah menanya pahlawan itu, dia lantas menyahuti, aku tidak mau minum arak. Dia terus bertindak ke mejanya Hoa Seng, untuk menjurah kepada papo, dengan sangat menghormat ia mengangsurkan sebuah kotak perak, kemudian tanpa mengucap sepatah juga, ia mengundurkan diri, berlalu dari rumah makan itu. Kembali Hoa Seng merasa heran. Ketika ia mengawasi si tabib, yang memegang kotak perak itu, ia mendapatkan tangan orang sedikit bergemetar, seperti juga dia lagi menghadapi ancaman bahaya. Ada apa? Cuan ia lantas menanya. Adakah kau menghadapi sesuatu kesukaran? Terima kasih untuk perhatian siang kong, berkata papo. Sekarang sudah tidak ada urusan apa-apa lagi, hari pun sudah tidak siang, aku sudah harusnya pulang, Hoa Seng heran. Habis, kapan aku dapat bertemu pula sama L.O.T. yang ia tanya? Umpama kata kita masih berjodoh, lagi tiga hari biarlah aku menanti di sini untuk menerima pengajaran, katanya si tabib. Hoa Seng cerdas sekali, kata-kata orang itu membuatnya dapat menduga sesuatu. Pada ini mesti ada mengancam bahaya. Hanya, entah apakah itu. Jadi janji tiga hari itu masih sangat samar. Tapi di situ, di dalam rumah makan, ia tidak dapat omong banyak dan jelas. Kalau begitu, katanya, baiklah, tiga hari kemudian aku menanti di sini untuk menjamu L.O.O.T. yang, papo lantas berlalu. Hoa Seng lekas membayar ruang minuman, lalu ia bertindak keluar, terus ia menguntit tabib itu. Waktu itu api telah dinyalakan. Hoa Seng menguntit terus. Papo nampaknya tidak ketahui ada orang menguntit padanya, ia jalan terus dengan tenang, melewati beberapa jalan besar dan kecil, sampai di sebuah gang kecil di kota barat. Gang itu sangat kecil dan sunyi. Di situ ada sebuah rumah berundakan dua. Itulah rumah Papo, sebab ia terus membuka pintu dan masuk ke dalamnya, lalu berak, daun ditutup dengan digabruki. Hoa Seng menantikan sekian lama, ia melihat ke sekitarnya, setelah mendapat kenyataan di situ tidak ada lain orang, ia menghampirkan rumah itu, untuk terus berlompat naik ke atasnya. Dari wuungan ia pergi ke belakang, lantas ia memasang kuping. Segera terdengar nyata lahan nafas berulang-ulang, dari Papo. Oleh karena keinginannya untuk mengetahui, Hoa Seng lantas mengintai. Papo telah membuka kotak yang diberikannya kepadanya oleh si busu, isinya dia telah angkat dan meletakinya di atas meja. Itulah mutiara, batu permata dan beberapa potong uang emas. Menampak itu, Hoa Seng heran bukan main. Tak sedikit hadiahnya si busu pikirnya. Nah, habis kenapa dia menarik nafas panjang pendek, tanda tanya Papo masih menghela nafas, kemudian dari dalam kotak ia menjumput keluar sehelai surat undangan, ia cekali itu dan mengawasinya dengan menjublak. Sampai di situ, Hoa Seng tidak mau menanti terlebih lama pula. Ia mencari jalan untuk lompat turun dan masuk ke dalam rumah. Kau berduka kenapa, Elo Otiang bolehkah aku membantu meringankan kedukaan Elo Otiang katanya langsung. Papo terkejut hingga ia berjingkrak. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia mengenali Hoa Seng. Kau baik sekali, Lao T. E, aku bersyukur kepadamu, ia berkata. Tentang urusanku ini lebih baik, Lao T. E, jangan mencampurinya, Elo Otiang, begitu bertemu sama kau, aku merasa kita adalah sahabat-sahabat kekal, kata Hoa Seng membujuk, maka itu kalau Elo Otiang mendapat sesuatu kesukaran, tak dapat aku tidak membantunya, aku tahu kau lihai dalam ilmu silat, Lao T. E, berkata si tabib, mengawasi. Ah, jagan Lao T. E heran. Aku tidak mengerti ilmu silat, tetapi aku mengerti sedikit ilmu ketabiban. Tadi di rumah makan aku telah melihat sorot matamu, maka itu sengaja aku membentur lenganmu. Nyata nadimu bersih sekali, tenaga, dari itu aku dapat membadai kau bukanlah sebarang orang, Hoa Seng kagum sekali. Pantas dia sangat tersohor, kiranya, benar dia sangat pandai, pikirnya. Benar Lao T. E pandai ilmu silat, tetapi urusan ini bukan urusan yang dapat dibereskan dengan mengandalkan ilmu silat, berkata pula Papo. Pula aku tidak menghendaki Lao T. E seorang lain bangsa nanti jadi bentrok sama pasukan Gialim Kun dari negaraku, bagaimana eh, Elo Ot yang tanya Hoa Seng, heran. Elo Ot yang menjadi tabib, pekerjaan Elo Ot yang ialah menolong orang banyak yang menderita kesakitan, mengapa kau justru mendapat urusan dengan Gialim Kun. Papo menggeleng kepala. Aku sendiri pun tidak mengerti, sahutnya. Dan sekarang ini, aku bakal bercelaka atau bakal beruntung, aku pun tidak tahu pasti, Elo Ot yang tentu sudi anggap aku sebagai sahabat baikmu, maka aku minta sukalah Elo Ot yang memberi penjelasan padaku, Hoa Seng minta, mendesak. Papo mengawasi, Ia berkata, surat undangan yang busu tadi sampaikan kepadaku ialah surat undangan dari pemimpin kepala dari pasukan Gialim Kun. Pemimpin pasukan pahlawan raja itu menginginkan aku sebentar jam 3 pergi ke rumah peristirahatannya. Dia melarang aku memberitahukan hal itu kepada lain orang, Hoa Seng lantas tertawa. Kalau begitu mungkin di sana ada orang yang sakitnya aneh katanya. Dia tentu mau minta Elo Ot yang menolong si sakit itu, tidak, tidak bisa jadi kata Papo menggeleng-geleng kepala. Ah, aku ingat sekarang. Ketika tadi aku keluar dari istana, aku melihatnya pemimpin Gialim Kun itu celingokan memandang keluar komaoh, kalau begitu tadi Elo Ot yang pergi ke istana memeriksa orang sakit tanyanya. Sebenarnya urusan ini tidak dapat aku memberitahukannya kepada lain orang, berkata Papo, menyahuti, akan tetapi Lao Teh ada orang terpelajar dari negara lain, kau pun begini baik terhadap aku, baiklah, aku omong terus terang padamu. Apa yang tadi aku ucapkan di rumah makan bukan kedusaan belaka, memang benar aku tengah menghadapi serupa penyakit aneh yang seumur hidupku paling sukar untuk diobatinya. Orang yang sakit itu ialah Seri Baginda Raja. Turut pemeriksaanku kepada nadinya, dia seperti terkena semacam racun, racun yang luar biasa, yang sebelumnya tak pernah aku mengetahuinya. Penyakit itu membuatnya Seri Baginda jadi lemah, tidak dapat ia menggunai pikirannya, yaitu otaknya. Jikalau racun itu tidak dapat disingkirkan, sesudah tiga bulan, dia bisa wafat dengan mendadak, lalu lainnya tabib tidak bakal mendapat tahu dia sakit apa tanda tanya mau atau tidak, Hoa Seng terperanjat. Siapa begitu berani meracuni Raja Iyat tanya. Memang berkata Papo. Istana terjaga kuat sekali, orang luar tidak nanti dapat masuk. Maka kalau dugaanku tidak keliru, si orang jahat, mesti orang yang berdekatan dengan Seri Baginda sendiri, Hoa Seng berpikir. Mungkinkah dia si pemimpin Gialim Kun itu di waktu aku menerima barang-barang ini, aku pun mulanya. Mau menduga dia, berkata Papo, hanya kemudian aku berpikir, walaupun dia biasa mendampingi Seri Baginda, sebenarnya sulit untuk dia turun tangan, kenapa sulit kata Hoa Seng. Asal ada ketikanya, racun bisa dimasuki ke dalam teh atau arak. Tidakkah itu sederhana? Tidak, tidak demikian. Inilah racun yang sifatnya lunak, setiap dipakai, jumlahnya sedikit, dari itu dipakainya, mesti sedikitnya tujuh kali. Dan si kepala Gialim Kun, tanpa firman Raja tidak dapat dia masuk ke dalam keraton. Kecuali kalau dia berkongkol sama pelayannya Seri Baginda. Tapi dia meracuni Rajanya, apakah faedahnya untuknya takhtatoh bakal diwariskan kepada anak Raja? Aku menumpang bertanya apakah Rajamu mendapat dukungan Rakyat? Apakah dia dicintai dan dijunjung Seri Baginda bijaksana? Dia dicintai rakyat? Dijunjung, jikalau begitu, soal pasti bukan soal racun belaka. Di Tiongkok pun pernah terjadi peristiwa Raja diracuni. Sembilan dalam sepuluh, ini mesti soal perebutan kedudukan Kaisar, tapi semua rakyat tahu tuan putri cerdas dan bijaksana, berkata Papa, dia pun putri tunggal dan sangat disayang, tidak ada alasannya kenapa dia mesti meracuni ayahnya. Oh matanya Tabib ini bercahaya secara tiba-tiba, agaknya dia kaget. Hoa sengheran. Kenapa dia menanya? Sudah, kita jangan main terkata keruan, katanya, air mukanya berubah pucat. Sekarang sudah larut malam, aku mesti lekas pergi memenuhi panggilan kepala Gielim Kun, dia menjanjikan kau jam tiga, ini aneh, kata Hoa seng. Wajah si Tabib tetap tak tenang. Lao te-e, kita baru bertemu tetapi kita seperti sahabat kekal, katanya, maka itu dengan kepergianku ini, apabila aku tidak pulang dalam tempo tiga hari, pasti aku sudah mati. Aku minta perkaraku ini jangan diumumkan, kau juga jangan cari aku. Aku sebatang kera, tanpa istri, tanpa anak, kegemaranku cuma meyakinkan ilmu obat-obatan. Kitab obat-obatanku adalah yang aku paling sayangi, kalau tiga hari kemudian aku tidak pulang, kau ambillah kitab itu. Ah, lebih baik aku memberikannya sekarang tidak Hoa seng memotong. Nanti aku menemani kau pergi eh, mana kau dapat turut serta papotkanya. Aku menyamar jadi kacungmu, Tabib itu bersangsi, ia berdiam hingga sekian lama. Ya, baiklah, katanya kemudian. Aku tidak takut mati, hanya aku khawatir, sematinya aku, di dalam negara ini tidak lagi ada tabib yang sanggup mengobati seri baginda raja, ia lantas menyuruh Hoa seng salin pakaian, muka orang dicompreng sedikit, lain kepalanya dibungkus dengan sabuk, setelah dia menggendol kantung obat di punggungnya, Hoa seng benar-benar mirip kacungnya seorang tabib. Papu ada mempunyai kereta dan kuda sendiri, yang ia sediakan untuk ia pergi ke kampung-kampung yang jauh, supaya ia tidak usah berjalan kaki, sekarang ia pergi dengan menggunai kendaraannya itu. Villa dari Chong Kuan, atau kepala, dari Gielin Kun, berada di sebuah gunung, kesana Papu berangkat dengan dikawani Hoa seng. Tadi kau masuk ke istana, apakah ada yang mengetahui? Tanya Hoa seng di tengah jalan. Sebenarnya aku dipanggil oleh seorang pengawal pintu istana, menjawab Papu. Dialah seorang pendeta. Aku diajak masuk dari pintu belakang dari taman. Dia memesan aku agar aku jangan mengasih tahu siapa juga, sebenarnya kenapa kamu demikian takut pada kepala Gielin Kun itu. Tabib itu tertawa menyeringai. Seri baginda bijaksana, dia sebaliknya. Dan balai istirahatnya ini justru ada tempat ia menyiksa dan mengompes orang, itulah mirip dengan penjara pribadinya, kira setengah jam, sampailah sudah mereka di kaki gunung yang dituju. Di sana sudah menanti dua orangnya si kepala Gielin Kun. Begitu dia melihat orang tiba, yang satunya menuding Hoa seng. Ini orang apa? Dia menanya bengis. Dia kacungku, yang menjadi juga pembantuku, sahup Papu, tenang. Tunggu menitah orang itu, seorang busu. Dia lantas menitahkan kawannya untuk minta keputusan dari Chong Koan. Kawan itu pergi akan tak lama muncul pula, karena orang itu pembantunya, ajaklah dia masuk bersama. Kedua busu mengajak Tabib dan kacungnya mendaki tanyakan. Sebentar saja mereka sudah sampai di muka balai istirahat, yang macamnya mirip benteng kuno, temboknya tersusun dari batu-batu merah dan tebal. Pintunya, yang terbuat dari besi, dicat merah juga. Hoa seng mengikuti masuk dengan mulut bungkam sama sekali mereka melintasi tujuh yuner pintu besi, pintu hek. Setiap masuk di satu pintu, pintu itu segera ditutup pula. Seram nampaknya keadaan di situ, malah samar-samar terhendus bau amis. Setelah itu tibalah mereka di sebuah ruang besar. Di sini berbaris sejumlah busu di kiri dan kanan. Di tengah ruang diatur sebuah meja bundar, di situ berduduk seorang yang mukanya berewokan, yang bajunya sulaman. Di belakang dia berdiri dua busu lainnya lagi. Diam-diam papo melirik kepada Hoa seng, maka pemuda ini lantas ketahui orang itu ialah si Congkaan, kepala Gie Limkun. Ia berlagak pilon tetapi ia memperhatikan. Di samping, meja bundar itu ada berduduk seorang lain, seorang pendeta dengan jubah merah. Papo tidak kenal pendeta itu, siapa telah Hoa seng mengenalinya. Dialah pendeta jubah merah dengan siapa ia pernah bertempur di dalam kota iblis. Karena ia menyamar, si pendeta sebaliknya tidak mengenali ia. Melihat datangnya si Tabib, Congkaan itu lantas berbangkit. Tabib pandai telah datang katanya. Selamat datang, selamat datang. Tapi tak menanti si Tabib menyahuti, ia lantas menanya, apakah kacungmu ini ketahui tadi siang kau masuk ke istana mengobati raja di alas satu-satunya pembantuku, sahut si Tabib. Yang lain orang tidak tahu, dia mengetahuinya, wajah si Congkaan suram, tapi lantas dia tertawa dan berkata, kalau begitu, suruhlah dia menantikan di bawah tangga itu seram suara tertawa itu 12. Misteri penyakit Raja Nepal 2 Busulantes merintangi, melarang Hoa Seng mengikut si Tabib. Congkaan Gialinkun itu mempersilahkan Papo duduk, lalu dia menanya dengan suaranya yang sangat dingin, tadi aku menitahkan orangku membawa bingkisan untukmu, kau sudah terima atau belum sudah, Congkaan, menyahut Papo. Hambamu justru hendak mohon menanya kenapa hamba dihadiahkan bingkisan sangat berharga itu hamba tidak berjasa, tidak berani hamba menerima bingkisan. Maka juga itu bingkisan hamba bawa bersama, ia lantas mengeluarkan kotaknya itu dan meletakinya di atas meja. Menampak itu, si kepala Gialinkun memperlihatkan romen tidak senang. Apakah kau tidak sudi menerima barang dari aku? Dia menanya. Seperti hamba sudah bilang, tanpa jasa hamba tidak berani menerima hadiah, Papo menjawab. Matanya Congkaan itu melirik tajam, lalu dibuka lebar. Asalkah suka turut perkataanku, kau berjasa sangat besar katanya. Silahkanlah perintahkan, menyahut si Tabib. Congkaan itu menatap dengan tajam. Kau tadi masuk ke istana memeriksa penyakitnya Raja, kau tahukah sakit apa itu? Dia menanya, suaranya keren. Itu, itu, semua orang di sini, orang-orang kepercayaanku, kau boleh bicara, tidak ada halangannya, berkata Congkaan. Aku titik aku belum, kau maksudkan kau belum mendapat tahu itu penyakit apa? Si Congkaan tanya sambil tertawa dingin. Hektometer. Kalau begitu, kecewa kau menjadi Tabib Sakti Papa menjadi tidak senang. Bangsanya telah menamakan dia Tabib Sakti karena kepandainya yang liahai dalam ilmu pengobatan, tapi sekarang dia dicela. Aku belum dapat memikir robar untuk mengobati penyakit itu, ia bilang. Dengan begitu kau jadi sudah ketahui sebabnya penyakit kata si Congkaan, suaranya tetap keras. Penyakit apakah itu? Itu bukan penyakit, habis bagaimana Congkaan membentak. Nampaknya Raja terkena racun, sekarang Congkaan itu bersenyum. Kau suka omong terus terang, itu bagus, katanya. Nah, sekarang aku hendak memohon sesuatu dari kau, apakah itu dapat hamba melakukannya? Papot tanya. Sangat sedanghana Congkaan itu tertawa, besok kau pergi ke istana, untuk memberikan obat, kau obati Raja dengan obat sakit kepala yang biasa saja. Kalau di istana ada yang minta kau memberikan obat cuci perut, kau mesti memberi kepastian bahwa Raja dapat sakit kepala bukan sakit lainnya. Hoa Seng mendapat dengar semua pembicaraan itu, maka sekarang taulah ia duduknya perkara. Ia lantas menduga-duga, kalau bukan Congkaan ini sendiri yang meracuni Raja, tentulah konconya. Papotabip kenamaan satu-satunya di negara ini, kalau dia memastikan Raja mati karena sakit kepala, pasti tidak ada orang yang berani mencurigai kematian itu. Papot mengangkat kepalanya, dia memandang si Congkaan. Paduka, katanya, tadi Paduka mengajari aku untuk omong dengan jujur, kalau begini, aku jadi bakal mendustai seluruh negara, Congkaan itu melengap. Jadi kau tidak suka menurut ia menurutnya, menegaskan. Hektometer. Kau pikirlah biar betul. Jikalau kau menerima baik, uang emas dan peak dan barang permata, kau tinggal minta saja. Jikalau sebaliknya, hektometer aku lebih suka melindungi namaku sebagai tabib sakti dari negeri ini, berkata Papo, terang dan tenang. Nama itu ada terlebih menang daripada aku membawa semua harta dan permata ini ke liang kubur, di dalam hatinya, Hoa Seng memuji tinggi tabib ini. Wajah si Congkaan merah padam, agaknya dia hendak memperluap kemurkaannya, hendak dia melampiaskan itu, tetapi si pendeta jubah merah keburu mengasih dengar tertawanya yang dingin. Sakitnya Raja Toh kau tidak mampu sembuhkan, apa itu namanya tabib sakti berkata dia, mengejek. Sekarang kami hendak menyuruh kau menyebutnya penyakit itu penyakit kepala biasa, apakah itu dapat merusak nama baikmu? Kata-kata itu sangat menyinggung Papo, tetapi belum lagi ia mengambil sesuatu sikap, sudah terdengar suara tertawa berkakak dan nyaring dari Kui Hoa Seng. Kau kenapa menanya dua pahlawan yang menjaganya? Mereka kaget dan heran. Hoa Seng tidak menjawab dengan mulutnya, hanya dengan tangannya. Begitu tangan kirinya melayang, satu pahlawan roboh terjungkal ke tangga hingga tubuhnya bergulingan. Pahlawan yang kedua menghunus goloknya dan membacok ke kaki. Hoa Seng mengangkat sebelah kakinya hingga ia berdiri dengan sikap kim ki tolip, atau ajam emas berdiri dengan sebelah kaki, dengan begitu ia bebas dari bacokan itu. Ia tidak berhenti sampai di situ, selagi tubuh si penyerang terjerunuk, ia meneruskan kakinya, menendang lengan orang, maka goloknya si pahlawan kena dibikin terbang. Melihat demikian, pahlawan-pahlawan lainnya, yang berdiri di kedua samping, sudah lantas menghunus senjata mereka. Hoa Seng tidak menjadi takut, bahkan dia tertawa bergelak. Dengan lincah luar biasa, tubuhnya mencelat ke atas meja. Aku hendak bicara katanya Nyaring. Pemimpin pasukan pengiring Raja itu, ialah Congkaan dari Gielim Kun, ada seorang koseni negaranya, kedua tangannya kuat mengangkat barang berat seribu kati, akan tetapi melihat gerakannya Hoa Seng, ia terkejut, tapi meski begitu, ia tidak takut, maka juga ia lantas lompat maju, untuk membekuk. Kedua tangannya diulur guna mencekal pundaknya si anak muda Shikwui. Kau duduk dia berkata, seraya menekan. Gerakannya Congkaan ini ada dua maksudnya, ialah di satu pihak untuk merusak tulang pundaknya si anak muda, di lain pihak guna menakut-nakuti Papo. Hanya ketika kedua tangannya mengenai pundak, kembali ia menjadi kaget. Ia bukannya dapat mencekal pundak yang bertulang keras hanya pundak yang lemas empuk seperti kapuk, dan selagi ia kaget itu, mendadak ia merasakan tenaga membal yang keras, yang mengenai tangannya itu, hingga kedua tangannya nyernyaran dan seperti mati. Hoa Seng mengangkat kedua pundaknya. Paduka yang mulia tidak duduk, hamba yang rendah mana berani duduk sendiri, ia berkata sambil tertawa. Si pendeta jubah merah menjadi kaget. Ia masih belum mengenali anak muda itu. Ia berbangkit tanpa merasa, di dalam hatinya ia kata, heran ini kacung tabib, kenapa dia begini lihai kau hendak bicara apa membentak si Congkaan, yang dari kaget menjadi gusar sekali. Aku memohon paduka yang mulia mengajak aku masuk ke istana, sahut Hoa Seng sabar. Untuk apakah itu Congkaan itu masih gusar tetapi ia heran, maka ia mengajukan pertanyaannya itu. Hoa Seng tetap berlaku tenang, hanya sekarang ia tertawa. Dingin. Kamu bilang guruku ini tidak sanggup mengobati Seri Baginda Raja, jawabnya. Hektometer. Kamu keliru. Siapakah yang tidak tahu guruku ini tabib sakti nomor satu di dalam negara ini? Jangan kata guruku ini, untuk sakitnya Seri Baginda Raja itu, aku sendiri, mampu aku mengobatinya. Aku berani tanggung Seri Baginda Raja lantai sembuh ah, apakah kau memang sengaja hendak menyaterukan kami? menanya si padri jubah merah. Ia heran dan mendongkol tetapi ia mencoba menyabarkan diri. Bukankah kamu memikir untuk mengobati hingga sembuh kepada Raja Hoa Seng membaliki? Kamu boleh pujikan aku kepada Seri Baginda, aku tanggung aku akan dapat menyembuhkannya. Bukankah dengan begitu kamu jadi turut berjasa pendeta jubah merah itu tertawa? Baik, baiklah katanya. Mari aku ajak kau masuk dengan mendadak, berbareng sama perkataannya itu, tubuh si pendeta melesat serta tangannya melayang kepada si anak muda, yang dia hendak hajar hancur lebur betok kepalanya. Berbareng dengan itu si Chong Kuan juga lompat menyerang dengan pedang pendeknya, dan ia membokong punggung, karena dia berada lebih dekat, dia tiba terlebih dulu. Hoa Seng tabah sekali, dia tidak takut, bahkan dia tertawa panjang. Dengan sebatangan kirinya diputar ke belakang, untuk memapaki, menangkap lengan si Chong Kuan. Tepat tangkapannya ini, sebab Chong Kuan itu segera merasakan tubuhnya tidak dapat digeraki lagi. Berbareng dengan itu tibalah tangan si pendeta merah. Atas itu Hoa Seng mengangkat tangan kanannya, untuk mengusap mukanya, lalu sambil mundur sedikit. Ia berkata, pendeta siluman, apakah kau masih mengenali aku? tangannya itu juga bukan cuma mengusap muka, hanya diteruskan ke tangannya lawan, menyambuti dengan jeriji tiat pria peciye, atau jeriji besi, pendeta jubah merah itu kaget sekali. Di lengannya lantas berpeta, tapak lima jari tangan si anak muda, warnanya merah. Ia pun segera mengenali orang adalah si pemuda Tionghoa yang di kota Iblis telah mengalahkan padanya. Ia mundur tiga tindak. Kau-kau-kau serunya. Kau berani datang ke kota raja kami untuk mengacau Hoa Seng tidak mau mengadu bicara. Marilah kita bicara di depan Seri Baginda katanya, separuh menantang. Pendeta itu membuka jubahnya akan tetapi ia bersangsi untuk turun tangan pula. Hoa Seng bersikap tenang, ia tertawa. Di sini ada paduka Congkan yang menemani kita. Ia berkata, Mari, Suhu, Mari kita pergi bersama sembari. Berkata begitu, Hoa Seng menarik tangan si pemimpin pasukan pengiring raja itu, karena cekalannya terus tidak dilepaskan. Sudah dikatakan, Congkan Gie Lin Kun itu bertenaga sangat besar dan semua anggota barisannya mengetahuinya dengan baik akan. Tetapi sekarang dia dapat dituntun jinak bagaikan seekor kambing, itulah suatu tanda telah lenyap tenaganya. Maka kejadian itu membuat semua orang heran. Hoa Seng bertindak sambil tertawa, atau mendadak dari sebelah belakangnya terdengar suara menyambarnya senjata rahasia. Ia terkejut. Itulah bokongan yang ia tidak sangka sama sekali. Tapi ia tabah, ia memutar tubuhnya sambil menolak si Congkan Gie Lin Kun, dengan sebatia menangkis dengan sencilan tiat pria P.I.C.I.E. Sebagai kesudahan dari itu, ia menjadi terlebih kaget lagi. Ia merasai sepuluh jeriji tangannya sesemutan. Aku tidak menyangka di ibu kota Nepal ini, pada ini malam pertama, aku menemui lawan yang tangguh, pikirnya. Sementara itu si Congkan Gie Lin Kun roboh sambil menjerit, sebab kecuali ia kena tertolak keras, juga jalan darahnya Tian Kiyahia telah ditotok sekalian oleh si anak muda, guna membuat dia tidak berdajah. Maka itu dia lantas repot ditolongi oleh anggota-anggota barisannya. Di antara serdadu pengiringnya itu ada yang memburu kepada Papo si Tabib, rupanya mereka bermaksud menawan Tabib itu, melihat mana Hoa Seng lekas-lekas menyerang dengan Pekong Chiang, pukulan tangan kosong, maka beberapa yang maju di muka lantas roboh terguling, karena mereka merasakan dorongan yang keras sekali. Menyusuli itu, Hoa Seng pun menyerang beberapa serdadu lainnya, hingga roboh tujuh atau delapan orang di antaranya. Sampai itu waktu, Hoa Seng masih melihat penyerang gelapnya, ia menghadapi sekalian serdadu Gie Lin Kun itu, sambil tertawa dingin, ia berkata, guruku ini lebih gagah sepuluh kali daripadaku, kamu hendak menawan Ia-nya, apakah itu bukan berarti kamu mencari mampusmu sendiri sengaja anak muda ini mengucap demikian, guna mengangkat Papo, sebab kawanan serdadu itu tidak tahu bahwa mereka direbohkan Hoa Seng. Gertakan ini memberi hasil, lantas tidak ada serdadu lagi yang berani merangsak kepada Papo. Selagi suasana tegang demikian, di situ terdengar satu suara yang keren sekali, semua mundur Hoa Seng lantas saja melihat seorang yang rambutnya panjang terurai ke pundak, hidungnya mancung dan matanya dalam, tubuhnya pun besar. Dengan mementang mulutnya yang lebar, orang itu lantas menegur anak muda kita, adakah kau datang dari Tiongkok ilmu silatmu? Tidak ada celahannya ia berkata sambil tertawa, tangannya lantas diulur, untuk berjabatan. Kui Hoa Seng mengawasi, ia menyambuti, ketika tangan mereka berjabat, ia merasakan satu tenaga yang kuat sekali mendesak padanya. Ia mengerahkan tenaganya untuk melawan. Habis itu, tiba-tiba saja tenaga lawan lenyap, hingga hampir ia terhuyung, syukur ia dapat memperkokoh kuda-kudanya, bahkan ia lantas memindahkan tenaganya ke tangannya, guna membalas menotok nadi orang. Walau dia notok, orang itu membawa dirinya seperti tidak ada terjadi apa-apa, malah dia tertawa lebar, sembari menarik pulang tangannya, dia berkata, benar hebat, ada harganya untuk kau main-main dengan aku Hoa Sengheran. Ia tidak menyangka orang mengerti ilmu menutup jalan darah hingga dia tidak dapat kena ditotok. Teranglah orang ini tidak kalah dengan orang-orang kosan kelas 1 di Tiongkok. Si pendeta jubah merah nampaknya puas menyaksikan Hoa Sengkeheranan-heranan. Ia lantas menuding anak muda kita seraya berkata, Hi, bocah dari Tiongkok, malam ini telah datang saat bagaimu. Tahukah kau siapa adanya Hoa Tsu ini di alah Bapak Daud Jago nomor 1 dari Arabia. Sekarang baik-baik saja kau mohon pengajaran daripadanya tanda seru Hoa Seng. Lantas ingat Bapak Daud ini atau Timotato, jago dari Arabia. Ia telah mendengarnya dari si Nona Baju Putih. Maka ia lantas berpikir, telah aku mendengarnya negara-negara Arabia mirip sama Tiongkok. Ialah suatu wilayah tua dan berkebudajaan, maka kalau dia ini adalah jagonya, dia tidaklah mengecewakan. Baik aku berlaku waspadat terhadapnya. Koma Timotato sudah lantas menantang, ia menepuk kedua tangannya. Apakah kau ada membawa pedang kau keluarkanlah katanya. Pedangnya Hoa Seng ada pedang tengkau kiam yang lemas, yang dapat dilibat di pinggangnya sebagai sabuk, maka heranlah ia yang jago dari Arabia itu dapat melihatnya. Tunggu dulu ia berkata. Boleh kita main-main akan tetapi lebih dulu kita mesti omong biar jelas. Kalau menang bagaimana, kalah bagaimana ah, bocah cilik yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi berserusi pendeta jubah merah dengan menjengkol. Apakah kau kira Hoa Seng atau Timotato bakal kena dikalahkan oleh muhekto Menter Bapak Daud sebaliknya tertawa. Bagus serunya. Kau anak muda, kau benar-benar bernyali besar. Selama 30 tahun baru kali ini aku mendengar seorang yang menanya begini kepada aku. Baiklah, kau dengar biar jelas segera tangannya jago ini menudin kepada sebatang lilin di pojok ruang itu. Gedung dari Congkang Gialinkun ini besar dan indah sekali, di empat penjurunya ada tiang-tiang belingbun dari yang di dalamnya kosong dan di dalam situ ada dinyalakan masing-masing sebatang lilin yang besar. Lilin itu berbayang merah dan bergoyang-goyang, maka sinarnya yang mencar keluar beling, luar dari biasanya. Sambil menunjuk lilin itu, Timotato berkata pula, kau sudah berlaku tidak pantas terhadap paduka pemimpin pasukan pengiring Seri Baginda Raja, maka aku yang berdiam di sini selaku tetamunya, tidak dapat aku membiarkannya saja. Akan tetapi karena kau berani main-main dengan aku, hendak aku memberikan satu ketika padamu, ia berhenti sebentar, lalu ia melanjuti, kau lihat lilin itu, itulah betas waktu main-main kita. Jikalau sebelum lilin itu padam aku dapat mengalahkan kau, sudah tidak ada bicara lagi, maka aku mesti serahkan kau kepada paduka tuan komandan ini, terserah kepadanya bagaimana dia hendak mengurusmu. Sebaliknya, apabila lilin telah padam dan aku masih belum dapat merobohkan kau, nah, urusan di sini aku akan tidak tahu menahu lagi lilin itu sudah terbakar habis lebih daripada separohnya, nampaknya tak usah lagi setengah jam akan padamlah apinya. Melihat itu, Hoa Seng mendongkol juga. Ia telah dipandang hina sekali. Baiklah ia memberikan jawabannya tanpa berpikir pula. Baik, begini perjanjian kita. Kau majulah Hoa Seng menyangka Timotato memandang enteng kepadanya, sangkaannya ini salah. Sebaliknya, jago dari Arabia itu memandang lawannya tinggi walaupun sikapnya agak jumawa, tadi ia telah melihatnya kepandaian si anak muda, yang tak dapat dipandang tidak mata. Ini pun sebabnya ia telah memberi waktu sebatas puntung lilin itu. Orang Arabia itu tertawa. Baiklah katanya. Aku minta sukalah kau berdiri biar tetap sembari berkata itu, nampaknya acuh tak acuh, dia maju sambil meninju. Hoa Seng sudah mengeluarkan pedangnya akan tetapi ia sengaja tidak mau menggunakan itu, sembari memasang kuda-kudanya dengan tegar, ia menggeraki tangan kirinya untuk menyambut serangan dengan tenaga dari Tai Lekim Kong Chiu. Karena tidak puas dengan sikap lawan itu, ia pun jadi memandang rada enteng. Tapi kesudahan dari ini hebat untuknya, hampir saja di jurus pertama itu ia kena dirobohkan. Belum lagi anak muda ini mengerahkan benar tenaganya, atau mendada ada dorongan yang sangat keras terhadapnya, dorongan bagaikan gunung ambruk dan laut terbalik. Ia terkejut, lantas ia berseru. Ia segera menggunakan sembilan bagian dari tenaganya untuk membuat perlawanan. Begitu tenaga mereka bentroh, begitu Hoa Seng menjerit di dalam hatinya. Ia merasakan dadanya seperti dihajar gembolan, kuda-kudanya telah tergempur, hampir ia roboh, baiknya ia sebat menukar siasat, ialah dengan membongkar kuda-kudanya itu, ia berbalik menggunakan kepandainya ringan tubuh, ialah ia lompat mencelat tinggi dua tombak, sebelah tangannya menyambar pengelari, sedang dengan tangannya, ia menyempok ke bawah. Bapak Daud puas sekali dengan kesudahannya jurus yang pertama itu hingga ia tertawa terbahak-bahak. Ia bertindak maju, terus ia melengak, dengan itu ia mengasih lewat serangannya si anak muda. Habis itu lantas ia yang membalas menyerang. Kembali kesudahannya serangannya ini hebat sekali, hingga orang kaget. Pengelari yang dipegangi Hoa Seng, telah kena terhajar hingga patah, hingga serdadu-serdadu Gielin Kun yang berkumpul di situ pada berteriakan. Hoa Seng tidak menjadi kaget, ia melepaskan cekalannya, untuk lompat turun. Ia melompat bukan untuk menyingkir, hanya untuk meneruskan. Ia lompat kepada lawan, yang ia terus serang dengan pedangnya, secara bertubi-tubi, hingga Bapak Daud seperti terkurung sinar pedangnya itu. Baru sekarang Bapak Daud terkejut. Barusan ia terlalu memandang enteng lawannya. Ia menduga, kalau pengelari patah, lawan itu akan roboh dan kalah, siapa tahu, Hoa Seng justru menyerang ia hebat sekali. Sia-sia belaka ia memelap, dirinya, ia lantas kena didesak. Hoa Seng menyerang terus, akan di akhirnya mengirim babatan menurut tipu silat Hoa Tek memanah matahari, percuma Timotato memperlihatkan kegesitannya, sia-sia belaka ia berkelit, seutas rambutnya yang terurai itu telah kena di babat kutung pedangnya lawan. Hal ini membuatnya gusar sekali. Ia lantas menyerang, tangan kanan membuka, tangan kiri meninju. Ketika itu Hoa Seng lagi melanjuti serangannya, yang berantai tiga kali. Inilah Tatmokyam Hoat, ilmu pedang bodhidharma yang ia gabung dengan ilmu pedangnya Sinona Baju Putih, ilmu pedang yang diberi nama Pengcoan Kiam Hoat atau ilmu pedang kali es, ilmu silat ini baru saja ia ciptakan. Maka kagetlah ia ketika mendadak ia merasakan pula dorongan yang keras sekali, yang membuat tubuhnya terputar seperti juga ia lagi terbawa pusar air titik. Selama di Gunung Himalaya, Hoa Seng pernah menempur dua muridnya Timotato, maka taulah ia kegagahannya jago dari Arabia itu, yang hebat ilmu silatnya tenaga imbang, tenaga imbangan dari negatif dan positif. Maka itu, ia lantas menggunai tenaga serupa, untuk mengimbanginya. Ia mengubahnya itu dari Tatmokyam Hoat. Dengan siasat ini, ia dapat menggunai kekerasan atau kelunakan dengan melihat selatan. Dengan begini juga ia tidak usah berkhawatir walaupun ia kena diputar titik. Serangannya Timotato terus bertambah hebat, sedetik demi sedetik. Hal ini kemudian membuat Hoa Seng berkhawatir juga. Ia sekarang dapat mengetahui, dalam hal tenaga dalam, lawannya ada terlebih mahir daripadanya. Ia tidak takut bahwa ia bakal kena dirobohkan, akan tetapi ia khawatir, Seng tempo. Setengah jam nanti keburu habis. Kalau lilin padam, meski ia belum kalah, ia toh kalah bertaruh. Pula masih ada kemungkinan yang ia bakal dibikin jadi sangat letih titik. Di pihaknya Bapak Daud, dia juga tidak kurang kekhawatirannya. Seng tempo berjalan terus. Bagaimana jikalau ia tidak dapat merobohkan pemuda yang lihai ini sedang api lilin telah padam? Maka di samping terus menyerang dengan hebat, ia memasang metel, tajam. Senang hatinya apabila ia menampak orang mulai letih. Tanpa mensiasiakan tempo lagi, ia menyerang dengan tenaga yang niya, tenaga yang dasjat seperti gelombang atau badai, ia pun menggunai dua-dua tangannya berbareng. Ia mengharap sangat dengan hanya sekali hajar, lawan yang ulet itu bisa dibikin roboh. Kalau tidak mampus, sedikitnya terluka titik. Hoa Seng pun justru lagi menggunai siasat. Ia bermata tidak kurang tajamnya. Ia mendapat lihat musuh menggunai kekerasan. Inilah apa yang ia harap-harap. Ia mau menggunai tenaga negatifnya, tenaga im yang lunak. Maka mendadak ia bersiul panjang, tubuhnya mencelat, akan terus berlari-lari berputaran, menghindarkan diri dari serangan, sedang sinar pedangnya berkilauan. Itulah kera lari di delapan penjuru, menuruti kedudukan patwa. Semua orang lainnya, yang menyaksikan pertandingan itu, menjadi berdiri bengong. Timotato menyerang hebat, tubuhnya berputaran juga, karena ia mesti mengikuti gerakannya lawan. Ia mesti menyerang dengan berbareng membebela diri. Sampai di situ, suasana menjadi berubah. Kalau tadi Hoa Seng si pihak diserang, maka sekarang ia berbalik menjadi si penyerang, dan Timotato dengan sendirinya menjadi pihak yang membebela diri. Dengan begitu, dengan sendirinya pula redalah penyerangan tenaga imbiyang dari jago dari Arabia ini. Ia boleh terlebih mahir tenaga dalamnya akan tetapi ia kalah dalam hal keringanan tubuh. Di sebelah itu, Hoa Seng pun mempunyai pedang yang tajam istimewa, sebab itulah pedang mustika kemala, pedang Hongiokiam 13. Akhir pertempuran naga dan harimau Hoa Seng menjadi terlebih unggul karena kera berkelahinya ini, tetapi ini bukan berarti ia menang. Sebenarnya, ia pun terancam bahaya. Sebabnya ialah ia telah menggunai tenaga yang melewati batas. Tanpa berkeras begini, tidak bisa ia menggunai ilmu ringan tubuhnya itu yang membuatnya menjadi gesit luar biasa. Maka menurut kenyataannya, mereka berimbang. Hoa Seng dapat kehabisan keuletannya, dan Timotato disembarang saat dapat tertikam atau tergores pedang, sebagaimana tadi, karena sedikit alpa, rambutnya telah terpapas ujungnya. Hoa Seng mengubah siasat guna dapat menang tempo. Itu bukannya arti sang tempo diperpendek, hanya diperpanjang, agar api lilin lekas-lekas padam. Tentu saja adalah pengharapannya juga agar lawan yang tangguh itu bisa dipukul roboh, sebab inilah pasti menjadi terlebih bagus pula. Tetapi pengharapan ini adalah pengharapan kecil. Bapak Daud itu benar-benar satu ahli silat jempolan. Sampai sebegitu jauh, dia masih dapat mempertahankan dirinya dengan baik sekali. Lewat lagi sekian waktu, Hoa Seng mulai bernapas sengal-sengal, sedang peluhnya mulai terlihat di jidatnya, mulai berketes-ketes. Di depan dia sebaliknya, Timotato menyeringai puas, kedua tangannya mulai mendesak pula. Segera juga terlihat, keadaan Hoa Seng letih seperti tadi. Ia seperti sudah maju dan tak dapat mundur. Memang ia merasa tak dapat bertahan, kupingnya telah berbunyi saja, matanya mulai berkunang. Masih ia bertahan. Inilah bagian mua berseru Timotato, yang sebelah tangannya meluncur. Hoa Seng membela dirinya dengan bertindak mundur, tetapi ia tidak dapat menguasai diri, ia mundur beberapa tindak, tubuhnya limbung. Timotato sebaliknya marangsak, serangannya pun menyusul. Hoa Seng menangkis dengan pedangnya, atas mana, lawan menarik pulang tangannya, masih ia terdesak, lagi sekali ia mundur, hanya kali ini habislah tenaganya, kedua kakinya menjadi lemas, dengan tidak dapat terkendali lagi, tubuhnya terhuyung. Syiasya ia mencoba menguati hati. Di saat itu, sambil merangsak terus, Timotato sudah mengirim serangannya yang ketiga kali. Habis sudah tenaga Hoa Seng, untuk mengangkat tangan saja ia tidak dapat, maka itu batok kepalanya terancam tangan yang kuat dari si jago dari Arabia itu. Di detik yang menghabiskan itu, sekonyong-konyong Timotato berseru panjang, serangannya ditarik pulang, sembari berbuat begitu, ia berkata, benar-benar hebat ilmu silat Tiong Hoa. Aku percaya, lewat lagi sepuluh tahun, pastilah aku tidak dapat bertahan. Baiklah, Seng tempo telah habis, aku memberi ketika padamu untuk berlalu tanda seru Hoa Seng mendapat tempo untuk bernafas, ia memandang ke tiang yang ada apinya, di sana ia mendapatkan api lilin telah padam titik. Taisu, terima kasih untuk pengajaran kau ini ia berkata. Ia memberi hormat sambil tertawa. Baiklah, di belakang hari nanti kita bertemu pula tanda seru Bapak Daud tidak membilang suatu apa, karena ia sebenarnya merasa sangat tidak puas. Ia menang berkelahi tetapi kalah bertaruh. Maka hendak ia lantas mengundurkan diri. Justeru itu terdengar lintihan si Congkoan, sedang si pendeta jubah merah lantas bertindak maju, ia berjalan dengan perlahan tetapi terus ia membentak Hoa Seng. Eh, binatang, kau menggunai ilmu siluman apa terhadap paduka pemimpin pasukan pengiring Seri Baginda Raja ia menegur bengis. Congkoan Gialinkun itu kena ditotok jalan darahnya Tian Kiyahyat. Itulah hebat. Itu jalan darahnya pusat, atau otot besar dari delapan belas jalan darah di punggung. Sedang ilmu totok Hoa Seng istimewa. Mulanya totokan itu cuma menyebabkan orang merasa gatal, akan tetapi dengan berjalannya sang tempo, rasa gatal lalu ditambah dengan rasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Maka kendati dia bertubuh kuat dan angkuh, tak tahanlah diadan dengan terpaksa dia mengasih dengar rintihannya itu. Melihat keadaannya Congkoan itu, Hoa Seng tertawa terhadapnya. Paduka Tuan pemimpin yang mulia, katanya, kau menganggapnya guruku tidak dapat mengobati racun, tetapi sebenarnya kami berdua, guru dan murid, di sampingnya bisa mengasih racun juga pandai memunahkannya. Kau tahu kenapa kau sekarang begini menderita? Itulah cuma disebabkan sedikit sekali racun di tubuhmu. Coba aku menggunai racunku dalam jumlah banyak, maka sekarang ini tentulah tubuhmu sudah mengeluarkan darah. Karena racunku ini sedikit, paduka Tuan yang mulia, kau akan dapat hidup selama tujuh hari, Congkoan itu kaget bukan main. Ia tidak tahu bahwa ia hanya lagi digertak. Saking takutnya itu, ia merasakan gatal dan nyerinya jadi bertambah sendirinya. Tapi dasar berkedudukan tinggi dan angkuh, ia menjadi murka. Kurang ajar ia membentak. Kenapa kau berani berbuat begitu terhadap aku? Baiklah, kau mesti dicincang. Tapi Hoa Seng tidak takut. Ia bahkan tertawa lebar. Paduka Tuan yang mulia katanya pula. Jikalau benar kau membunuh aku dengan tubuhku dicincang, maka tak ada orang yang nanti menyembuhkan keracunanmu ini. Sementara itu Timotato, walaupun ialah seorang jagoan, ia mengawasi Congkoan itu dengan metemembelalak. Ia mengerti yang Congkoan itu sebenarnya ditotok Hoa Seng. Ia pun mengerti sedikit tentang ilmu Toto Tionghoa, akan tetapi memandang Congkoan itu, sudah menggaruk-garuk punggungnya secara kalap, sampai bajunya robek rubat rabit, sampai punggungnya bengkak. Ia menggaruk, ia merasakan sakit, kalau ia tidak menggaruk, ia diganggu rasa gatal. Sambil menahan gatal, ia pun merintih-rintih. Punggung itu telah menjadi berwarna merah, hingga nampaknya seperti betul-betul bekas kena racun. Ia menjadi bingung sendirinya. Ia tahu betul, ia sendiri tidak sanggup membebaskan totokan lawannya itu. Sebaliknya, tidak dapat ia memohon kepada Hoa Seng, untuk si Congkoan ditolongi. Ia merasa terlalu agung untuk meminta sesuatu kepada orang yang baru saja ia kalahkan itu. Maka itu, ia cuma bisa mengawasi, tidak mau ia memberitahukan si Congkoan bahwa dia hanya kurban totokan. Juga si pendeta jubah merah agaknya gelisah sekali. Ia mau menolongi, ia tidak mampu. Ia berdiam saja, tidak tega ia menonton penderitaannya Congkoan itu. Maka di akhirnya ia menoleh kepada Bapak Daud, maksudnya guna memohon bantuannya ini orang Arab yang melihai. Timotato dapat menduga maksudnya pendeta itu, ia mendahulukan menggeleng-geleng kepalanya. Aku telah membilangnya, satu ialah satu, dua ialah dua berkata jagoan ini. Aku sudah bilang, urusan di sini tidak dapat aku mencampurnya pula, maka itu, tetap aku tidak dapat mencampur tahu Congkoan itu menjadi ketakutan. Kalau Bapak Daud tidak bisa membantu padanya, jelakalah dia habis kau menghendaki apa dari aku. Akhirnya ia tanya Hoa Seng. Suaranya perlahan, sikapnya pun menjadi lunak. Ia tidak bengis lagi seperti tadi ia membentak anak muda itu. Seperti aku telah bilang sejak semula, berkata Hoa Seng, sabar. Kau ajak aku masuk ke dalam istana, untuk menghadap Raja, untuk aku mengobati sakitnya. Setelah itu, aku juga akan mengobatimu, pemimpin barisan pengiring Raja ini menjadi bingung. Ia sangat ragu-ragu. Ia pun bercuriga dan takut sekali. Kalau dia membeber perbuatanku kepada Raja, apakah aku masih mempunyai jiwaku? katanya dalam hatinya. Di saat congkoan ini masih bersangsi itu, tiba-tiba orang mendengar suara terbukanya pintu blesi. Ia menjadi kaget. Kurang ajar betul ia mencaci di dalam hatinya. Tanpa titahku kenapa serdadu penjaga pintu berani membukai pintu tapi ia tengah disiksa gatal dan rasa nyerinya itu, tenaganya seperti habis, ia bagaikan tidak mempunyai tenaga lagi untuk membentak atau mendamprat. Dengan lantas pintu besi di pentang, maka itu terlihat sinar matanya semua orang menjurus ke arah pintu besar itu. Ruang pun menjadi sangat sunyi. Hoa Seng pun heran, tidak menjadi kecuali, ia juga memandang ke arah pintu. Di ambang pintu tertampak dua orang dayang, yang berjalan dengan tindakan perlahan. Mulai naik di undakan tangga, keduanya menghentikan tindakannya, lantas yang di sebelah depan berkata dengan suaranya yang halus tetapi terang. Katanya, di sini ada seorang muda yang datang dari Tiongkok, yang bernama Kui Hoa Seng, benarkah Hoa Seng heran tidak kepalang? Bukankah ia baru saja tiba di Katmandu, ibu kota Nepal ini? Kenapa sekarang ada orang, bahkan orang di dalam istana raja, yang ketahui kedatangannya itu malahan ketahui juga si dan namanya oleh karena tidak ada yang memberikan ia penyahutan, dayang itu memandang semua orang seraya mengulangi pertanyaannya. Sampai di situ, Hoa Seng bertindak maju. Akulah Kui Hoa Seng yang datang dari Tiongkok itu, ia menyaut. Sri Baginda Raja menetahkan mengundangka segera masuk ke istana, berkata dayang itu. Chuan Komandan, inilah firmannya Sri Baginda, kami dititahkan datang kepadamu di sini untuk meminta orang. Kau telah melihatnya nyata, bukan dayang ini menyerahkan firmannya itu kepada satu busu, untuk dah menyerahkannya kepada Chongkoan itu. Entahlah, untuk urusan apakah junjunganmu memanggil aku menghadap Hoa Seng tanya. Katanya Chuan datang dari negara besar Tiongkok, Chuan mengerti ilmu ketabiban, maka itu Chuan diundang, menyahut dayang itu. Hoa Seng heran. Mana aku mengerti ilmu ketabiban pikirnya. Aku tadi cuma menggertak saja kepada kepala pasukan pengiring Raja. Siapa tahu firman ini justru membuatnya aku bicara dusat titik. Ah, biarlah, asal pemeriksaannya papo tepat, penyakitnya Raja benar karena terkena racun yang sifatnya lunak, yang bekerjanya perlahan, aku percaya Tian San Soat Lian bakal dapat menolong kepadanya, karena ini, ia berkata kepada dayang itu, untuk aku mengobati, tidak sukar, asal aku diberikan ijin datang bersama dua orang lain, Sri Baginda pun, telah mengeluarkan perintah, apa yang tuan menghendaki, semua harus diluluskan, sahut dayang itu. Kalau begitu aku hendak mengajak tabib papo serta pemimpin dari pasukan pengiring Raja turut bersama masuk ke istana, Hoa Seng memberitahukan keinginannya. Mendengar itu, pemimpin pasukan pengiring Raja itu menjadi pucat mukanya. Menampak demikian, si pendeta jubah merah maju seraya berkata, sungguh sukari yang tetamu agung dari negara yang jauh, laksaan Li telah datang ke Marl, karena itu sudah seharusnya paduka Tuan pemimpin mengantari dia, Chong Kuan Gie Lim Kun itu melihat sinar matanya si pendeta, ia tidak bersangsi pula. Baiklah, katanya. Sebaliknya, Hoa Seng menjadi curiga. Maka ia pikir, asal ia dapat berlalu dari situ, ia tidak usah menguatirkan apa-apa lagi. Chong Kuan itu lantas berkata, aku yang rendah minta Tuan suka memberikan obat yang mujarab, dengan begitu barulah aku berani menemani. Ia berkata demikian karena di depannya dayang itu ia tidak berani sebut tentang Raja Diracuni. Dayang itu heran mendengar perkataan pemimpin pasukan Gie Lim Kun itu. Apakah Tuan pemimpin yang tubuhnya begini sehat juga dapat sakit? Ia menanya. Kalau itu hanya sakit tidak berat, baiklah Tuan mengundang lain tabib saja, dan besok Tuan baru datang menghadap Baginda. Hoa Seng bersenyum, ia mengulur tangannya ke pundak Chong Kuan itu, untuk menotok dengan perlahan di jalan darah Ceng Pek Khiat. Ia berkata, lain tabib membutuhkan obat yang Mustajab, aku hanya cukup dengan tanganku. Biarlah sesudah aku menyembuhkan seri Baginda baru aku mengobati kau hingga semibuh ke akarnya penyakitmu, ditotok begitu rupa, Chong Kuan itu merasakan tubuhnya lega, cuma masih ada sedikit rasa sakit di dadanya. Karena itu, dengan terpaksa ia turut Hoa Seng pergi. Kedua dayang itu heran bukan main, keduanya lantas bicara berbisik. Hoa Seng telah mahir tenaga dalamnya, hanya dengan memasang kuping, ia dapat mendengar suara bisikan itu. Ia memang bisa mendengar di dalam jarak seratus tindak. Pemuda Tionghoa ini benar luar biasa, demikian ia dengar dayang yang satu. Mungkin sekali dia dapat menyembuhkan sakit yang aneh dari seri Baginda, seharusnya dialah seorang yang cakap tampan, berkata dayang yang lain, maka kenapa dia justru mirip sama orang bangsa kita yang kasar, kulit mukanya begitu hitam hingga dilihatnya menakuti tanda tanya hampir Hoa Seng tertawa. Ia mengambil taplak meja yang putih bersih, ia pakai itu untuk menyeka mukanya maka lenyaplah mahongan di mukanya, hingga kulitnya nampak putih bersih seperti asalnya. Melihat perubahan kulit muka orang itu, kedua dayang heran hingga mereka tercengang. Mari, kata Hoa Seng tertawa, mari kita berangkat dan ia menarik tangannya si Chong Kuan Gie Lim Kun, bertindak turun di tangga, terus melewati sampai tujuh pintu bersih. Selama itu, tidak ada orang yang merintangi mereka. Di luar menanti sebuah kereta kuda yang indah, sedang kuda penariknya empat ekor yang berbulu putih salju dan nampaknya gagah sekali. Itulah kereta yang dinaiki kedua dayang. Hoa Seng dan Papo, berikut si Chong Kuan beramai, bergantian naik atas kereta itu, yang sebentar kemudian ditarik keempat ekor kuda itu, yang cepat larinya.